Kakawang, jangan bercanda, Sing Sui memerah dan buru-buru menyangkal ini adalah guru baru ruang belajar kami, Yang Noble Li. Pria itu terkejut mendengar ini dan berbalik pada Li Kie sambil terus menggaruk kepalanya seperti seorang biarawan yang mencoba menyentuh rambutnya. Tempat mereka tidak pernah memiliki guru sebelumnya jadi ini sangat tak terduga. Meskipun tubuhnya kekar dan jelas lebih tua, dia adalah orang yang penuh hormat dan dengan cepat pergi ke Li Kie dan membungkus sambil tersenyum tolong maafkan aku untuk kesalahpahaman, guru. Aku terbiasa bercanda dengannya. Dia meminta maaf dengan tulus sehingga Li Kie mengangguk. Namaku Wang Zuodong, juga dikenal sebagai Gold Office. Aku sudah lama bergabung dengan ruang belajar. Tolong jaga aku di masa depan. Aku menantikan bimbingan kamu. Pria itu dengan antusias memperkenalkan dirinya dan memberi pelukan cepat kepada Li Kie. 1. Li Kie menilainya sebelum dengan tenang menjawab kumpulkan barang-barangmu. Kelas pertama akan dimulai hari ini. Gold Oak tidak berani menunjukkan sedikitpun dan mengumpulkan barang-barangnya sebelum mengikuti Li Kie. Di dunia buku-buku ini, orang bisa menemukan karya sastra di mana-mana, gua atau bahkan di bawah tanah. Selain itu, mereka tersedia untuk semua siswa di akademi. Siapapun bisa datang untuk membaca. Sayangnya, hanya sedikit yang benar-benar melakukannya karena mereka tidak tertarik membuang-buang waktu dengan sejarah atau seni rupa. Sai, Old Liu menemukan lebih banyak barang tetapi ada terlalu banyak di sini. Belum lagi kelulusan, dia bisa membaca selama sisa hidupnya dan tidak akan bisa menyentuh permukaan, komentar Gold Oak saat Sing Sui membawa mereka ke kamar gelap. Ola besar ini juga sangat sepi seperti halnya ruang belajar lainnya. Mereka bisa mendengar serangkaian batuk bergema di dalam ruangan ini. Seolah-olah orang itu akan batuk keluar paru-parunya. Rak-rak membariskan mereka di antara dinding dengan buku-buku di mana-mana. Ada bau berjamur yang unik seolah-olah seseorang berjemur di lautan teks. Setelah berjalan melewati garis-garis rak, mereka menemukan seorang lelaki tua di sudut ruangan. Dia duduk di depan meja dengan lampu minyak yang berkedip tidak melakukan tugasnya dengan baik. Cahaya yang menerangi wajahnya membuatnya semakin kuning. Posturnya mengerikan ketika ia membalik-balik halaman sambil bergumam limpa emas. Limpa emas. Dia sesekali batuk cukup keras, menyebabkan punggungnya membungkuk lebih membungkuk. Pria itu terlalu fokus untuk memperhatikan kelompok Li Kie. Liu tua, teriak Sing Sui. Dia masih tidak mendengarnya dan terus membalik-balik halaman. Jika kamu ingin menemukan limpa emas dan jarum giok, kamu melihat tempat yang salah, kata Li Kie datar. 2. Boom. Buku di tangan lelaki tua itu jatuh ke tanah saat ia tampaknya disambar petir. Dia berdiri dan menatap tajam ke Li Kie, membatu. Liu tua, Liu tua, kembali. Sing Sui melambaikan tangannya di depan wajah lelaki tua itu. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu orang tua itu akhirnya bertanya dengan heran. Aku tahu segalanya di ruang belajar. Li Kie dengan acuh tak acuh berkata. Bagaimana aku harus memanggilmu, Nobel Muda? Pria tua itu kembali tenang. Liu tua, aku punya kabar baik untuk kamu. Nobel Muda ini adalah guru baru kami. Kamu memiliki seseorang untuk meminta bantuan sekarang. Goldov tersenyum dan berkata. Reaksi lelaki tua itu seperti yang dilakukan Goldov sebelumnya. Terkejut. Dia membungkuk ke arah Li Kie dan berkata aku memiliki mata tetapi tidak bisa melihat met. Tai dan kedatanganmu. Nama aku Liu Jin Seng. Yang lain memanggil aku Liu tua. Tubuh bongkoknya bering sut lebih dekat ke tanah saat dia menundukkan kepalanya. Ayo pergi. Saatnya untuk kelas pertama. Li Kie menganggup dan berkata sebelum pergi. Xing Sui mengikutinya dengan dua lainnya tepat di belakangnya. Goldov berkedip pada Liu tua ketiganya sangat akrab satu sama lain dengan cara mereka berkomunikasi sendiri. Dia ingin bertanya apakah Liu tua tahu siapa Li Kie sejak Liu tua adalah yang tertua dan paling berpengetahuan di kelompok mereka. Biasanya, Old Liu akan menjawab tetapi kali ini ia tampak serius dan tidak merespons. Akhirnya, Li Kie membawa kelompok itu kembali ke Aula Utama. Li Kie duduk di posisi utama sementara tiga lainnya duduk berseberangan dengannya. Kedua pria itu sangat hormat dan duduk di sana seperti siswa yang taat, meskipun lebih tua dari Li Kie. Li Kie memandang ketiganya dan berkata, Aku kemungkinan besar tidak akan lama di sini tetapi kalian bertiga masih akan menjadi murid aku. Aku tidak ingin mendengar hal-hal negatif yang dapat merusak reputasi aku di masa depan, jadi, ketika aku di sini, semuanya akan terserah aku. Terlepas dari perasaan kamu sekarang, kamu akan menemukan bahwa berperilaku dengan benar adalah tindakan terbaik kamu sebelum aku. Min Sui tidak mengatakan apapun karena sifatnya. Dua lainnya tetap diam juga mereka punya alasan untuk berada di sini. Oke, giliran kamu untuk berbicara. Li Kie memberi tahu kelompok itu. Min Sui menundukkan kepalanya. Dia memiliki masalah kurang percaya diri sementara Liu Tua juga tidak ingin berbicara. Guru, apa yang kamu ingin kami bicarakan tanya Goldoop yang relatif ramah. Li Kie menjelaskan, Surgawi memiliki lima ruang kelas, tetapi aku hanya akan fokus pada ruang belajar kami. Ini jauh lebih sederhana daripada empat lainnya, dan aku yakin kamu bertiga punya alasan untuk memilihnya. Aku ingin mendengar alasannya. Ketiganya saling melirik. Tidak ada yang mau berbicara tentang masalah ini. Baiklah, aku akan menjadikannya pribadi. Keluar sekarang, hanya satu yang masuk. Li Kie melambaikan lengan bajunya. Mereka bertiga berdiri di luar dan tidak ada yang mau menjadi yang pertama. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kedua pria itu waspada terhadap Li Kie. Perasaan ini datang dari lubuk hati. Haha, Tetua Liu, kamu yang paling bijaksana di antara kami dan mungkin memiliki wawasan yang bagus untuk guru baru kami. Mengapa kamu tidak pergi dulu dan berbicara dengannya? Goldoop memberi tahu Old Liu untuk menghindari pergi dulu. Dia biasanya memanggil orang itu, Liu Tua, tetapi sekarang, dia mengubahnya ke alamat yang terhormat untuk mendorong orang itu ke dalam api. Liu Tua meliriknya dengan jijik dan berkata, kamu mungkin takut tahu, kamu harus duluan. Kita akan melihat siapa yang bisa berdiri di luar paling lama. Dia kemudian berjalan tanpa malu-malu dan berdiri di belakang Goldoop. Liu Tua, apa maksudmu? Aku tidak punya sesuatu untuk disembunyikan. Goldoop memberinya mata samping. Baik, aku akan pergi dulu. Gadis cantik itu mengeras setelah melihat para pria yang ragu-ragu dan berjalan masuk. Huh, kita berdua laki-laki telah membuang muka kita hari ini, tidak seberani gadis kecil itu. Aku kira itulah yang terjadi ketika kita takut diekspos. Goldoop menggelengkan kepalanya dan berkata, Satu, perhatikan, kata untuk cincin di sini seperti lingkaran yang kamu kenakan di pergelangan tangan sebagai senjata. Misalnya, seorang lelaki di Kung Fu hasel. Dua, tidak 100% yakin dengan terjemahan ini sampai aku mendapatkan lebih banyak konteks. Kata itu limpa pasti, itu bisa menjadi singkatan dari kombinasi dua karakter yang aku tidak tangkap. Likie menggelengkan kepalanya dan tersenyum setelah melihat Sing Shui dua pria tua kalah dari seorang gadis. Aku tak bisa berkata-kata. Sing Shui duduk di depannya, masih merasa sangat gugup. Dia mendonga dan berkata, Guru, aku di sini untuk belajar. Bahkan, tidak terlalu banyak yang mau menginap di ruang belajar tanpa tujuan yang berbeda. Tentu saja, mereka bisa menggunakannya sebagai titik awal sebelum dipindahkan ke ruang kelas lain. Aku percaya, Likie berkata alasan kamu lebih murni daripada dua lainnya untuk membaca semua buku di sini. Dia kemudian memusatkan pandangannya, tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa ini juga merupakan jenis pelarian? Lari si Anshui terkejut tidak, aku hanya suka membaca. Aku tidak mempertanyakan itu, kamu memang suka membaca, tetapi itu telah menjadi benteng mental bagi kamu. Likie berkata datar, aku yakin aku tidak perlu berbicara tentang klan kamu, tetapi menjadi putri tertua pasti ada tekanan besar, terutama bagi seseorang dengan kepribadian seperti kamu. Alih-alih menghadapi kesulitan, kamu memilih untuk bersembunyi, jadi kamu menggunakan bacaan sebagai alasan untuk menghalangi kultivasi kamu. Selain itu, hanya ketika kamu menenggelamkan diri di lautan buku ini, kamu akan menemukan penghiburan dari tekanan kompetisi. Analisis itu mengejutkan gadis itu. Memang benar, dia tidak hanya di sini karena dia tidak mampu membayar atau karena dia suka buku. Dia belum pernah membicarakan hal ini dengan siapapun, bahkan Liu Tua dan Goldok. Tidak ada seorang pun di akademi yang menyadari niatnya sampai sekarang. Yang lebih mengejutkannya adalah rincian analisisnya, seolah-olah dia mengiris jantungnya sepotong demi sepotong untuk tampilan yang lebih jelas. Hal yang paling rentan di hatinya telah terungkap. Bagaimana kamu tahu? Dia melompat ketakutan dan secara naluriah menutupi bagian bawah tubuhnya seolah dia T3L4 nege 4 nanogram. Tidak sulit karena tidak ada yang bisa disembunyikan dari mataku, kata Likie dengan santai. Dia berdiri di sana, membeku, untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menatapnya dengan gugup. Jangan khawatir, itu cukup jelas, aku tidak memata-matai kamu atau apapun, lanjutnya. Gadis itu duduk lagi dan terus membela diri, tidak ingin mengakui ketidakamanan terbesarnya aku, aku benar-benar hanya suka membaca buku, itu hobi favorit aku. Kamu juga berlari juga, Likie berkata membaca itu bagus, tetapi menggunakannya sebagai pelarian dan memperlakukannya sebagai alat menunjukkan bahwa kurangnya rasa hormat. Jadi, karena aku adalah guru kamu sekarang, kamu dapat membuat pilihan. Membaca tanpa mengambil manfaat darinya, untuk dapat menghadapi rasa takut kamu berkultivasi, tidak lagi menunda diri kamu. Tidak perlu menyerahkan hal-hal tertentu untuk melakukan apa yang kamu suka. Membaca dan berkultivasi tidak saling eksklusif. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berlatih keras tetapi masih membaca jika memungkinkan. Xing Sui terdiam, dia memang anak perempuan tertua dari klannya, tetapi bakatnya lebih rendah dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ini menciptakan tekanan besar pada dirinya sejak muda sehingga dia melarikan diri ke ruang belajar untuk lautan buku. Untuk melangkah lebih jauh, hati dao adalah yang paling penting. Likie berkata atasi rasa takutmu dan nikmati keindahan langit dan bumi. Pada titik itu, kamu dapat membaca apapun yang kamu inginkan atau keluar dan memverifikasi semua legenda umat manusia. Aku, dia tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Tanggung jawab ada pada kamu untuk mengatasi ketakutan kamu atau terus menggunakan buku sebagai perisai. Luangkan waktu berpikir, tidak perlu memberi aku jawaban dulu. Dia tetap diam. Likie melihat ini dan melambaikan lengan bajunya pergilah sekarang. Berikutnya. Dia berdiri dan pergi dengan diam-diam. Sementara itu, dua pria di luar tidak mau masuk. Namun, Liu tua tidak tahu malu dan terus mundur ke belakang dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Goldo Office tidak punya pilihan selain berjalan. Dia membungkuk dengan senyum bahagia setelah melihat Likie guru. Meskipun lebih tua, dia bertindak seperti murid yang taat di hadapan Likie. Likie menatapnya dan berkata, mengapa kamu tinggal di ruang belajar? Hehehe, guru, kebenarannya adalah aku punya rencana kecil. Dia tersenyum canggung dan berkata aku mendengar ada banyak lukisan dan patung berharga di sini jadi aku ingin menyalinnya dan menjualnya nanti untuk pengeluaran uang. Likie sedikit mengangkat alisnya, kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi aku benci ketika orang mencoba menjadi pintar di depan aku. Ditambah lagi, keturunan Wang Ao seharusnya tidak mengagumkan prestisenya. Bagaimana kamu tahu itu? Pria itu melompat dan menatap Likie dengan tak percaya. Dia belum memberi tahu siapapun latar belakangnya sebelumnya, tetapi Likie dapat mengatakannya selain mengetahui nama leluhurnya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mataku. Likie mengulangi kalimat ini lagi. Goldo Office sedikit ketakutan sebelum menenangkan diri dan bertanya guru, kamu tahu sihir. Tidak perlu untuk itu, sangat jelas sekilas bahwa kamu adalah keturunan Wang Ao, kata Likie sambil tersenyum. Kamu tahu leluhurku, guru mulutnya terbuka lebar karena leluhurnya sudah lama mati. Likie hanya tersenyum dan tidak menjawab. Goldo Office menggaruk kepalanya dan berkata, jika kamu sudah tahu asal aku, maka tidak ada gunanya bersembunyi, aku kira. Ya, aku memang dari klan Wang, tetapi sudah jatuh sekarang. Kami telah kehilangan teknik kami. Itulah sebabnya kamu ada di sini, untuk menemukan hukum jasa leluhurmu, kata Likie. Kamu juga bisa menebaknya. Rahang Goldo Office hampir jatuh ke tanah. Wang Ao berasal dari ruang belajar, jadi jelas mengapa kamu ada di sini, Likie tertawa kecil. Goldo Office mengambil nafas dalam-dalam dan benar-benar yakin dengan Likie dengan jempol kamu adalah Dewa. Tidak heran mengapa kamu seorang guru di sini. Orang biasa seperti kami tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Dia tersenyum kecut dan melanjutkan ya, Guru, aku benar-benar di sini untuk menemukan buku pedoman leluhur. Klan kami percaya bahwa ia telah mengukir hukum jasa ini di suatu tempat di sini, tetapi siapa yang tahu di mana tepatnya para tetua memiliki manual sebelumnya sehingga mereka tidak peduli tentang hal ini. Sampai generasi kita, kita tidak punya pilihan selain mencobanya meskipun tidak memiliki petunjuk. Jadi ternyata Goldo Office datang dari klan besar yang mengalami penurunan. Nenek moyang mereka adalah dewa tertinggi yang luar biasa yang datang dari ruang belajar. Dia ada di sini untuk menemukan manual yang hilang dari leluhur mereka. Plus, ini metode yang bagus. Klan kamu bisa memburuk kapan saja atau bahkan dihancurkan, tetapi akademi akan selalu ada di sini. Dia telah mengukir hukum jasa di suatu tempat di sekitar sini dan hanya keturunannya akan dapat memahaminya. Ini adalah metode yang baik untuk memastikan bahwa warisan akan diturunkan. Wang Ao cukup pintar. Li Kie tersenyum berkata, Guru, kamu tahu leluhur aku Goldo Office menjadi penasaran. Mungkin guru muda ini sebenarnya adalah monster tua. Li Kie melambaikan lengan bajunya dan berkata pergi sekarang, ke hutan batu gratitude. Terserah kamu apakah kamu dapat lulus ujian leluhur kamu. Setelah Goldo Office keluar, Liu Jinseng mengambil waktu sebelum akhirnya memasuki aula utama. Dia membungkuk ke arah Li Kie sebelum duduk. Aku di sini untuk limpa emas dan jarum giyok. Kata Jinseng setelah diam sejenak. Aku tahu, kamu membutuhkannya. Li Kie dengan acu tak acu berkata, apa yang aku bertanya-tanya adalah bagaimana seorang dewa tertinggi sepertimu menyelinap ke ruang belajar. Apakah kakek tua dari Akademi Buta sekarang apa yang sedang terjadi? Jinseng terguncang dan mendonga dengan matanya yang bersinar. dengan cepat menghilang dan dia tampak tua lagi sambil batuk dua kali. Jika itu aku, jika ada yang berani merencanakan atau mengorek wilayahku, aku akan membuatnya mati mengerikan. Belum lagi dewa tinggi yang kuat, aku pribadi akan menurunkan dewa kuno untuk melakukannya. Li Kie terkekeh. Deklarasi tirani semacam itu menanamkan rasa dingin ke dalam Jinseng. Dia menjadi waspada secara instan. Dia memang dewa tinggi yang kuat tapi dia juga tahu tempatnya. Akademi itu penuh dengan tuan-tuan yang tersembunyi dan tidak akan memiliki masalah untuk membunuhnya kalau mau. Ini berlaku untuk kaisar abadi juga, jika seseorang ingin bertindak sombong dan menyebabkan masalah di tempat ini. Kekuatannya adalah alasan besar mengapa terus ada di luar pengaruh politik dan sosial. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan duduk di sini berbicara dengan aku sekarang, kata Li Kie santai. Jinseng menarik nafas dalam-dalam dan berhenti menjadi sangat khawatir karena Li Kie tidak memiliki niat jahat ke arahnya. Dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam lagi maafkan ketidaktahuan aku. Bolehkah aku bertanya siapa kamu sebenarnya, guru? Siapa aku tidak masalah? Li Kie berkata aku hanya ingin kamu berperilaku sementara aku takut. Aku tidak peduli seberapa kuat kamu tetapi menyebabkan masalah dan kamu akan belajar tentang nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jinseng dulu cukup terkenal. Dengan sifat lamanya, dia akan meledak sekarang bukannya diam. Aku hanya di sini untuk memulihkan diri dan tidak memiliki niat buruk terhadap akademi. Aku dapat membuat sumpah sekarang jika kamu tidak percaya padaku, dia membungkus sekali lagi. Baiklah, aku percaya kamu untuk saat ini. Li Kie mengangguk. Jinseng menghela nafas lega. Dia tidak pernah takut pada siapapun sebelumnya dan bahkan pernah bertarung melawan kaisar sebelumnya. Namun demikian, Li Kie masih memberikan banyak tekanan. Terlepas dari penampilan dan perilaku santai pria itu, intuisi mengatakan kepadanya bahwa Li Kie sangat berbahaya. Ketika orang ini mengungkapkan taringnya, dia akan bisa melahap siapa saja. Ini adalah alasan mengapa dia tidak ingin menghadapi pria itu secara langsung. Sensasi bahaya itu terlalu besar. Apakah ada hal lain? Guru semua orang dengan hormat akan memanggilnya sebagai dewa tinggi. Tetapi sekarang, dia tidak berani menunjukkan sedikitpun sebelum Li Kie. Apa pendapat kamu tentang akademi saat ini tanya Li Kie? Jin Seng tidak mengharapkan pertanyaan ini. Dia merenung sebentar sebelum menjawab dengan jujur guru, aku yakin aku bukan satu-satunya yang bersembunyi di akademi. Yah, beberapa bergabung sebagai siswa tetapi untuk apakah mereka di sini untuk belajar, bersosialisasi, atau memiliki beberapa tujuan lain, siapa yang tahu. Itu terjadi di setiap generasi, tetapi aku yakin ada lebih banyak, kata Li Kie dengan tenang. Jin Seng melanjutkan aku tidak terlalu jelas tentang situasi akademi saat ini, tetapi menurut aku, itu tidak terlalu ideal, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Karena itu, lebih banyak yang mendaftar dengan mata mengintai di bayang-bayang, termasuk Kaisar. Bahaya tidak bisa dihindari tetapi kita akan melihat apakah akademi akan dapat melewatinya atau tidak. Begitu banyak yang memperhatikan akademi, berharap itu akan jatuh. Bahkan bukan hanya tiga ras, seratus ras memiliki garis keturunan yang mengharapkan ini. Mengapa mereka ingin berbagi Pai di atas menggantikan tempatnya? Li Kie tersenyum dan berkata, Benar, kata Jin Seng dengan nada emosi akademi memang Pai Raksasa. Hanya sumber dayanya saja yang cukup menggoda, apalagi semua hal yang ditinggalkan oleh para Kaisar di sini. Faktanya, beberapa Kaisar dan Dewa Tinggi yang merupakan alumni akademi menginginkannya turun. Karena mereka belajar di sini, mereka tahu betapa kaya itu bersama dengan hal-hal yang benar-benar mereka idam-idamkan. Ekspresi Li Kie berubah dingin. Jin Seng setuju kehancuran akademi dapat mengemukkan garis keturunan lainnya. Jika mereka bisa mendapatkan cukup dari itu, Panen bisa mendorong sekte mereka ke tingkat berikutnya. Dan kamu apakah kamu ingin akademi jatuh sehingga kamu dapat memiliki bagian atau sebaliknya Li Kie menatapnya dan sampai pada intinya. Jin Seng bertemu dengan tatapannya dan berkata dengan serius aku memang menemukan sumber daya yang menggoda, tetapi aku tidak berharap untuk kematian akademi. Aku tidak peduli bahwa itu adalah harapan dari seratus ras, tetapi aku tahu kapan harus bersyukur dan menghargai ketika kamu minum air, ingat sumbernya. Sebagai siswa akademi, aku ingin itu berdiri kuat. Keduanya mempertahankan pandangan ingin tahu mereka agar benar-benar saling membaca. Jin Seng tidak tersentak sama sekali. Sangat bagus. Li Kie mengangguk yang terbaik adalah kaisar lain dan dewa tinggi berbagi sikap ini juga. Keserakahan akan memakan segalanya. Aku harap akademi dapat menangani bencana yang datang ini, kata Jin Seng. Li Kie dengan tenang menambahkan ada banyak bencana dan kesengsaraan di masa lalu dan akademi telah melampaui mereka semua. Semuanya akan berbuah, kamu akan melihat ketika itu datang. Jin Seng dengan tenang mengangguk tanpa mengintip lebih jauh. Tentu saja, dia masih percaya diri di akademi karena masa lalunya yang kuat. Tidak akan mudah untuk menjatuhkannya. Pergilah sekarang, jangan melampaui batasmu sebagai murid di sini. Li Kie melambaikan lengan bajunya dan berkata, makhluk yang kuat seperti Jin Seng tahu lebih baik daripada tidak sopan pada saat ini. Dia membungkuk lagi dan pergi. Ketika kamu minum air, ingat sumbernya. Yah, dari pertimbangan untuk ini, hal yang kamu cari ada di dalam lion hall. Cobalah yang terbaik sekarang. Li Kie memanggil ketika pria itu berjalan pergi. Jin Seng tersentak karena kegembiraan. Dia berbalik dan membungkuk dalam-dalam terima kasih, guru. Aku akan selamanya mengingat kebaikanmu. Li Kie melambaikan lengan bajunya lagi dan pria tua itu pergi. Gunung tanpa batas dan samudera tanpa dasar dikelilingi oleh Dao dan hukum resonatif. Ruang belajar dipenuhi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai besar, pemandangan yang cukup megah dan mengaduk. Hanya orang biasa yang akan berpikir bahwa buku-buku di sini tidak berguna. Yang lebih berpengetahuan tahu bahwa ada manual rahasia yang disembunyikan di sini atau barang yang tak terduga. Hanya kaisar yang bisa mencapai domain khusus ini. Satu puncak tertentu dipenuhi dengan batuan cair. Tidak ada banyak dedaunan dan pohon di sini, hanya tebing curam di depan. Ada batu besar di sana, kasar dan panas. Menyentuhnya akan menghasilkan luka bakar. Li Kie duduk dekat dan menatap batu di atas puncak ini sejak dini hari. Sesekali, dia akan mengambil kantong kulit untuk pemeriksaan lebih dekat. Dari Sen Mahadewa saja, ini kemungkinan besar kulit manusia. Itu datang dari Samsara Wild Ancestor sebagai upaya terakhir untuk tetap hidup. Bahkan serangan kombinasi 20 kaisar tidak melakukan apapun untuk benda yang menantang surga ini. Setelah tebakan tertentu dengan potongan kulit ini, Li Kie memutuskan untuk pergi ke akademi. Itu tidak besar dan sepertinya sepotong lengkap yang dikupas dari seseorang atau mungkin pemiliknya memutuskan untuk melepaskan cangkang tua ini. Singkatnya, dilihat dari kulitnya, orang itu tidak sebesar itu. Tekstur dan penampilannya sendiri normal seperti orang lain. Banyak yang tidak akan pernah percaya potensi pertahanannya kecuali mereka melihatnya sendiri. Bahkan kaisar tidak tahu asal usul kulit ini. Bahkan Li Kie dan Samsara hanya punya ide umum. Terlalu banyak rahasia mengejutkan yang berasal dari asalnya. Li Kie dan Samsara telah memeriksa teks-teks dari zaman yang tidak bisa dilacak dan melihat legenda tentang hal itu. Mereka hanya menyebutkannya secara sepintas, tidak pernah secara detail. Mungkin tidak ada seorang pun dalam sejarah yang benar-benar memahami misteri kulit ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tapi pasti ada yang dekat. Li Kie menggosok potongan kulit ini yang menutupi lututnya dan bergumam. Banyak yang mengajukan pertanyaan yang tidak dapat dijawab ini, keberadaan makhluk abadi. 12 wasiat kaisar seperti kaisar dunia adalah eksistensi puncak. Namun terlepas dari kekuatan mereka, mereka masih belum abadi. Karena ini, dunia percaya bahwa tidak ada, hanya sudo abadi yang ada di sekitar. Namun, penampilan kulit ini mematahkan beberapa kepercayaan. Li Kie akhirnya mendapatkan bukti nyata dari legenda khusus ini. Dia jatuh ke dalam perenungan mendalam tentang sesuatu yang bahkan lebih kuno. Mungkin masih ada jalan, Li Kie menyingkirkan kulit itu dan menatap puncak di depan lagi dunia yang tidak ada, tidak mungkin tetapi siapa yang benar-benar tahu. KTT mencuri semua perhatiannya seolah-olah tidak ada yang lebih indah di dunia ini. Akademi ini dibangun oleh kaisar abadi Fei dengan Deep South Divine Emperor mendukungnya. Selama periode ini, Fei menjadi jauh lebih penting di antara teman-temannya. Ada banyak lokasi yang bisa dipilihnya untuk akademi di 13 benua, beberapa di antaranya tentu saja merupakan alasan yang menguntungkan. Namun, kedua kaisar akhirnya memilih tempat ini. Dulu menjadi sunyi sepi tanpa master sehingga butuh beberapa generasi usaha sebelum akademi mencapai tingkat sekarang. Tentunya para kaisar memiliki alasan untuk memilih tempat ini dari yang lain. Hanya kaisar papan atas yang mengetahui rahasia pilihan ini. Yang lemah tidak punya kesempatan untuk mengetahuinya. Tentu saja, Li Kie menyadari rahasia-rahasia di belakang akademi ini. Namun demikian, ia tidak dapat menangkap mereka sepenuhnya. Misalnya, KTT pendek ke depan ini. Dia telah menghabiskan satu generasi merenungkan tetapi hanya bisa melihat permukaan. Kedalaman tertinggi di sini sangat tidak jelas dan sulit dipahami. Namun, kulit yang didapat dari samsara membuka pintu baginya, memungkinkannya untuk melihat dari sudut yang berbeda. Dia mengingat tempat khusus ini di akademi dan kembali untuk meneliti karena itu berhubungan dengan kulit manusia. Zaman khusus ini penuh dengan teka-teki. Faktanya, banyak orang bahkan tidak tahu berapa lama zaman mereka sendiri telah berlangsung, apalagi yang lebih tua. Likie adalah salah satu yang mampu sehingga ia meluangkan waktu untuk meneliti. Dia membutuhkan barang-barang ini dan beruntung karena pertempuran terakhir tidak sesederhana itu, kalau tidak, seseorang pasti sudah melakukannya. Dia duduk di sana seperti patung sampai hari kedua ketika Ye Xingzwe datang untuk menemukannya. Dia menemukan tindakannya cukup aneh karena tidak ada yang terlihat di sini. Dia mencoba yang terbaik untuk menganalisis pertemuan puncak tetapi tidak berhasil. Tentu saja, jika dia benar-benar bisa melihat sesuatu, maka kaisar top lainnya akan merasa malu. Meskipun demikian, dia dengan sabar menunggu di sebelahnya. Matahari terbit dan terbenam dan hari-hari berlalu. Likie akhirnya terbangun dan gemetar dengan suara gemerisik saat debu dan abu jatuh darinya. Itu benar-benar mungkin, Likie bergumam dengan tatapan yang mendalam orang tua itu juga menyadari hal ini pada saat itu, tidak heran dia memberitahuku tentang hal itu. Dia mengambil nafas dalam-dalam tentang jalur potensial baru mungkin waktunya berubah. Seseorang yang memiliki harta surgawi sudah sangat langka tetapi ada banyak lagi yang akan datang. Urusan duniawi begitu sulit diprediksi. Likie merasa cukup nyaman karena dia telah memanen sangat banyak sekarang dengan membuka pintu baru. Banyak yang telah mencoba melakukannya sebelumnya tetapi tidak berhasil. Dia tertawa keras dan bertepuk tangan sebelum berdiri dengan gembira. Guru, gadis yang telah menunggu berjalan menghampirinya dan membungkuh. Dia menarik pandangannya dari puncak dan tersenyum padanya kamu telah mengambil keputusan. Dia datang siap secara mental tanpa ragu-ragu. Meskipun dia masih gugup, dia menjadi lebih bertekad. Kamu benar, guru. Dia mengangguk aku benar-benar harus berubah daripada hanya bersembunyi seperti kura-kura di cangkangnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menatapnya dengan berani dengan kepala terangkat tinggi. Guru, kamu benar. Aku tidak memiliki bakat dibandingkan rekan-rekan aku di klan aku, jadi aku menjadi malu-malu. Aku memang suka membaca tetapi aku tidak seharusnya menggunakannya sebagai alasan untuk ketidakgunaan aku, jadi guru, tolong ajari aku. Dia benar-benar berlutut dan membungku untuk waktu yang lama. Aku akan mengajarimu karena aku gurumu. Likie melambaikan lengan bajunya dan menyuruhnya untuk bangun jalan untuk dao dan belajar itu tidak mudah. Misalnya, legenda yang sangat kamu sukai, kamu harus mengambilnya selangkah demi selangkah sebelum benar-benar memverifikasinya. Kesabaran dan ketekunan yang teguh diperlukan untuk sukses. Jangan lupa apa yang benar-benar kamu inginkan dan kamu akan bisa melangkah jauh. Dia bertemu dengan tatapannya dan berkata dengan keyakinan guru, aku tidak berbakat atau cerdas, mungkin aku tidak akan mencapai tingkat yang kamu bicarakan, tetapi aku akan terus berusaha selama ada kesempatan agar tidak membiarkan kamu turun. Memiliki pemikiran ini adalah awal yang baik. Likie mengangguk tidak ada yang dilahirkan dengan hati Dao yang gigi, itu tidak mungkin. Seseorang dapat memiliki talenta tertinggi saat lahir, tetapi hati Dao membutuhkan pemolesan dan kesulitan. Bekerja keras, bertahan, jangan pernah menyerah, kamu akan dapat memiliki hati yang cemerlang dan cerah. Dia diam-diam mengangguk dan menghafal setiap kata. Ayo, aku akan menunjukkanmu tempat, kata Likie sebelum pergi. Dia dengan cepat mengejar meskipun tidak tahu apa yang menantinya. Yang lain menyerah padanya tetapi Likie tidak melakukannya, jadi dia akan mengambil langkah selanjutnya. Ada terlalu banyak anggota luar biasa di klan dibandingkan dengannya. Kultifasinya sebagai putri tertua jauh di belakang di atas kegemarannya membaca. Dengan demikian, para senior di klan melupakan semuanya tentang dirinya. Bahkan orang tuanya berpikir dia tidak pantas dirawat sehingga mereka membiarkannya melakukan apa saja yang dia mau. Klan sering menghukum atau mengolok-olok hobinya. Di mata mereka, membaca literatur dan buku-buku sejarah yang tidak masuk akal ini adalah buang-buang waktu, cara hidup yang tidak pantas. Karena itu, ia lari dari kultifasi dan keluarganya. Tinggal di ruang belajar memberinya kebebasan. Tidak ada yang akan memarahi atau mengolok-oloknya di tempat ini. Sayangnya, dia masih merasa tidak aman saat berada di sini. Likie benar tentang dia menggunakan bacaan sebagai pelarian dan dia tentu sadar akan hal ini. Tapi sekarang, Likie tidak mencibir padanya dan memberinya kesempatan. Ini membuka pintu di hatinya, memungkinkannya berjalan keluar dari bayang-bayang dan masuk ke matahari. Dia membawanya ke puncak yang berbeda dengan rumah yang terbuat dari batu di atasnya. Tidak ada di dalam kecuali gambar yang menutupi dinding. Agar lebih akurat, itu tampak seperti anak kecil atau seseorang yang bermain-main, bukan seni dari seorang master. Likie duduk dan berkata, jika kamu telah membaca cukup banyak buku, sekarang saatnya untuk menguji kamu. Perhatikan baik-baik dan pelajari artinya di tempat ini. Dia belum pernah ke sini sebelumnya karena ruang belajar terlalu besar. Dia bahkan belum selesai membaca perpustakaannya, apalagi tempat-tempat lain ini. Dia fokus dan mendekat untuk melihat gambar-gambar di seluruh dinding dan langit-langit. Orang akan berpikir bahwa seseorang hanya bermain-main karena mereka terlalu jelek. Bahkan anak berusia tiga tahun tidak akan menggambar ini dengan buruk. Namun demikian, dia langsung tenggelam dalam foto-foto ini dan bahkan lupa tentang Likie. Dia duduk di sana menunggu, sepertinya tertidur. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya selesai memeriksa semua gambar dan ingat bahwa Likie ada di sini. Guru, maaf, aku terpesona, dia merasa tidak enak karena kurang pantas. Likie tidak memarahinya orang mungkin mengabaikan makanan dan tidur sambil mencari Dao. Ini pengalaman yang luar biasa. Baiklah, waktu untuk menguji kamu. Dia dengan santai menunjuk gambar dengan garis-garis bengkok. Itu tampak seperti rusa tetapi hidungnya terlalu panjang di atas tiga garis miring di depan, tampaknya ditambahkan karena kemauan. Rusa berhidung panjang ini adalah rusa song di legenda. Aku sudah pernah melihatnya di sebuah buku. Tiga garis mewakili sungai si karena disitulah rusa berada. Kekuatannya yang mendominasi berasal dari sungai ini, katanya dengan ragu. Kerja bagus. Likie memberikan kata-kata penghiburan tidak buruk sama sekali. Sangat sedikit orang yang tahu tentang rusa dan si ini. Dia sangat gembira mendengar pujian itu. Di masa lalu, ketika dia berbicara dengan orang lain tentang legenda, tidak ada yang peduli untuk mendengarkan sama sekali atau lebih buruk. Mereka mengejek minatnya. Secara bertahap, dia tidak ingin berbicara dengan siapapun tentang topik ini lagi. Yah, kamu perlu memahami simbolisme sebelum memahami misterinya. Likie bertanya sekali lagi apa ini. Dia menunjuk sebuah lingkaran dengan cewek jelek yang luar biasa di bawah. Lingkaran itu sempurna di luar ketidaksempurnaan mengalah. Ini adalah burung hantu malam di dalam sebuah upacara. Lingkaran yang tidak lengkap adalah upacara sementara burung mewakili Phoenix. Afinitas gelap dalam hal ini adalah tanda yang tidak menyenangkan, kata Sing Sui. Memang, Likie menganggup dan menjelaskan lebih memperhatikan upacara yang berasal dari kekacauan primal, itu menghambat afinitas yang berlawanan, seperti terang versus gelap. Binatang buas ini adalah kegelapan sehingga bencana akan datang secara alami. Upacara ada di sana untuk menghentikannya. Aku melihat, aku pikir itu hanya tentang burung itu. Sing Sui senang mengetahui lebih banyak. Bagaimana dengan ini Likie menunjuk ke gambar yang berbeda. Sama seperti itu, dia membuatnya menganalisis gambar-gambar dan akan menjelaskan mana yang dia tidak mengerti. Tulisan amatir di sini sebenarnya bagian dari legenda. Masing-masing adalah binatang mitos hanya para ahli terpelajar yang bisa memahami maknanya. Kamu telah melakukannya dengan baik untuk mengenali pentingnya. Ini adalah langkah pertama dalam memahami misteri di dalamnya. Mereka akan membuka jalan baru untukmu. Dia berkata setelah dia selesai memeriksa semua gambar. Itu adalah momen yang menyenangkan dan memuaskan baginya karena memuji bukanlah sesuatu yang sering dia dengar. Lebih penting lagi, dia juga diakui karena pengetahuannya dari pembelajaran sebelumnya. Dia jelas tidak memiliki rasa persetujuan ini. Dia akhirnya tenang dan berkata guru, kamu mengatakan bahwa foto-foto ini adalah hukum pantas. Dengan itu, dia melirik sekilas keruangan itu lagi. Meskipun mereka terkait dengan banyak legenda, dia tidak bisa membuat interpretasi lain. Likie mengangguk ya, ini adalah hukum prestasi tetapi jika kamu tidak dapat memahami makna di dalamnya, hanya mengetahui bahwa itu adalah hukum jasa tidak berguna. Ini bukan legenda tetapi juga buku sejarah tebal yang berisi kisah-kisah lama dan sistem dao kuno. Hanya dengan memahami buku ini kamu dapat memahami kedalaman hukum. Hukum yang terkandung dalam sejarah Sing Sui terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang masalah ini. Bagi para pembudidaya, hukum prestasi dan sejarah terpisah dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Ini adalah alasan mengapa orang tidak peduli tentang sejarah atau legenda. Kisah-kisah ini dimaksudkan untuk menidurkan anak-anak, itu saja. Buku-buku di dalamnya adalah emas dan batu giyok, bukan hanya hukum yang pantas. Sejarah ada di hadapan kamu dan jalur membutuhkan penelusuran kesumbernya. Sebelum memahami maknanya, kamu tidak akan bisa melewati pintu. Likie tersenyum dan berkata, Lalu bagaimana aku harus mulai dia harus bertanya dengan penuh minat. Dao itu selalu ada di hatimu. Likie berkata sambil tersenyum dan meraih ke depan untuk menarik jalan keluar dari tanah. Singshui bisa mendengar percikan air seolah-olah Likie sedang menarik dunia yang tak terlihat. Di tengah kebingungannya, dia meletakkan telapak tangannya di dahinya dan dengan tegas menyatakan, gunakan hatimu untuk merasakan Dao di hatimu. Suaranya penuh karisma dan pengaruh, menenggelamkan semua orang di dalamnya. Singshui perlahan menutup matanya, merasa dirinya tertidur lelap. Ketika dia membuka mereka sekali lagi, dunia sebelum dia telah bergeser. Tidak ada rumah dan Likie. Sebuah sungai besar mengalir di depannya dengan arus yang deras. Namun, tidak ada suara yang keluar kali ini di dunia yang sunyi ini. Dia tiba-tiba berpikir tentang legenda setelah melihat sungai ini. Beliat, teriakan Rusa Song mengganggu ketenangan saat ia berlari ke hulu. Legenda, Sinexui bergumam setelah melihat ini. Itu adalah legenda lama yang diceritakan kepada banyak anak sebelum tidur. Rusa itu berbalik untuk melihat Singshui sebelum melaju kencang dan menghilang ke sungai. Song diriding si. Dia dengan cepat mengejar dengan memasuki sungai. Namun, saat dia menginjakan satu kakinya, sebuah keributan muncul. Dia didorong kembali ke posisi semula. Tiga garis, dia ingat sesuatu yang lain dan bergumam tiga inci per langkah, tiga langkah persif. Ini jalan Rusa. Satu. Dengan itu, dia melakukan kepercayaan ini. Benar saja, ketika dia melakukannya, dia akhirnya bisa mengikuti Rusa. Dia mengalami satu legenda demi satu di dunia yang berbeda, dari Rusa Song ke Phoenix Malam. Ini membuatnya mengalami trans yang aneh. Jika seseorang tidak mengerti arti dari legenda tertentu, mereka tidak bisa menggali lebih dalam untuk memahami kedalaman yang sebenarnya. Dentang, Dentang, Dentang. Setelah melewati mereka semua, semuanya menghilang. Dia sekarang masih duduk dalam pose meditasi di dalam rumah batu. Namun, itu tidak lagi sama. Seluruh ruangan memancarkan cahaya dao dengan hukum muncul. Hukum-hukum ini akhirnya bersatu membentuk sebuah bangunan tua yang berisi semua binatang ilahi. Akhirnya, rumah batu itu menyerupai buku sejarah yang tebal dengan bunyi halaman terbalik setiap halaman berisi satu legenda. Itu langsung membekas dalam benaknya, menyebabkannya bergetar. Aura grendau ini melonjak di sekitarnya dengan kehadiran yang akrab. Dia sekarang dikunci dengan grendau ini karena telah menjadi bagian dari dirinya. Perasaan dekat dengan dao ini membuatnya menangis karena kurangnya bakat tidak memungkinkannya untuk melakukannya di masa muda. Yang lain hanya membutuhkan satu atau dua hari untuk memulai undang-undang dasar sementara dia membutuhkan empat hingga lima, bahkan mungkin lebih lama. Dia mendengar sepupunya berbicara tentang sensasi ini, tetapi dia tidak memiliki hak istimewa ini. Seolah-olah dia dilahirkan jauh dari dao dan dia hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Dipeluk oleh dao dan merasakannya menjadi bagian dari dirinya meninggalkan emosinya dengan air mata. Dia telah menunggu 20 tahun untuk hari ini. Guru, aku, aku, dia tidak bisa menahan sujud dihadapannya kata-kata tidak bisa keluar. Kelembutan dan keharmonisan perasaan ini membuka hatinya. Ini? Ini pertama kalinya aku berada sangat dekat dengan dao. Dia terisak dengan air mata memenuhi pipinya. Sensasi ini terlalu jarang karena dia telah ditinggalkan oleh klan dan bahkan orang tuanya. Jadi sekarang, dia akan selamanya ingat perasaan dipeluk oleh dao ini. Likie memberikan kelahiran kembali dan segalanya. Berdiri, dia dengan acuh-ta'acuh berkata ada jalan yang tak terhitung jumlahnya dan bakat bawaan bukanlah satu-satunya persyaratan. Sayangnya, terlalu banyak orang awam percaya bahwa bakat itu penting. Di dunia ini, semua orang berbakat tidak ada yang benar-benar sampah. Beberapa berbakat dengan kekuatan yang lain dengan sabar lebih dengan pemahaman, para manula kamu mungkin berpikir bahwa kamu adalah sampah tetapi itu hanya karena mereka belum menemukan jalan yang tepat untuk kamu. Dia sangat tersentuh oleh kata-katanya karena tidak seperti seniornya, dia tidak menganggapnya sebagai sampah. Gadis itu merasa sulit untuk tenang. Kembalilah dan cobalah yang terbaik untuk memahaminya. Likie melanjutkan bekerja keras dan bekerja keras lagi sehingga hidupmu tidak akan sia-sia. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Dia sudah jauh ketika dia tenang dan melihat ke atas. Namun demikian, dia masih membungku ke arahnya dengan sangat hormat. Ketika dia kembali, Gold Office telah menunggu lama. Orang itu bersemangat melihat Likie dan berlutut juga. Guru, kamu adalah dermawan Wang, memberi kami harapan untuk bangkit kembali untuk kedua kalinya. Kami akan mendirikan kuil untuk kamu dan keturunan kami akan menyembah kamu untuk generasi yang akan datang. Goldowok tidak akan bangun dari tanah. Setelah menerima bimbingan Likie, dia memang menemukan hukum jasa klannya yang hilang dari hutan batu. Dia tidak mengecewakan harapan besar klannya. Sekarang mereka akhirnya bisa menjawab nenek moyang mereka tanpa merasa malu. Tidak perlu untuk kuil abadi. Likie berkata berkultifasi dengan keras untuk tidak menurunkan reputasi heroik Wang Ao. Saat itu, ia mengandalkan Goldowok Mongras Pinglau untuk mengalahkan banyak dewa tinggi dari tiga ras. Guru, aku akan selalu mengingatnya, tidak akan pernah mempermalukan nama leluhur yang termasyur itu. Dia menundukkan kepalanya lagi sambil menjawab dengan tulus dari hati. Likie menganggup dan kembali ke kamarnya. Pria yang bersujud di tanah akhirnya bangkit. Meskipun Likie telah menutup pintu, dia terus menatap ke arah itu dan membungkuk dalam-dalam. Satu, aku juga tidak mengerti ini, hanya menerjemahkan secara harfiah di sini. Pada hari-hari berikutnya, Likie tidak mengajarkan apapun pada kelompok itu. Menurut pendapatnya, tugas guru adalah menunjukkan kepada siswa jalan dan mereka perlu melakukan sisanya sendiri. Di luar pelatihan sendiri, ia menghabiskan lebih banyak waktu berfokus pada atas kulit samsara. Dia dengan hati-hati menganalisisnya sambil mengeceknya dengan KTT lainnya. Tujuan kulit itu sangat sederhana, pertahanan yang mampu menghentikan serangan terkuat di dunia. Sayangnya, ini bukan tujuan Likie. Dia ingin menghubungkan kulit dengan KTT itu untuk menemukan petunjuk dan membuka portal baru ke dunia yang tidak ada. Itu adalah tempat yang tidak terjangkau bahkan untuk Kaisar 12 Wasiat. Dia perlu menemukannya karena dia memerlukan hal-hal tertentu di sana. Ini telah menjadi duri dalam hatinya sejak lama. Dia menghabiskan beberapa generasi tanpa menemukan terobosan apapun sampai sekarang. Kulit ini adalah cara baginya untuk menemukan portal. Setelah banyak spekulasi, dia akhirnya menemukan hubungan antara puncak dan kulit. Bas, dia meletakkan kulit dan memancarkan kilau samar. Cahaya ini istimewa orang akan sulit sekali untuk melihat pancaran serupa di dunia ini. Itu tampak seperti cahaya abadi dari batu giyok, sangat menakjubkan. Siapapun akan tertarik secara instan dengan jiwanya yang goyah menuju kenaikan. Itu benar-benar terlalu indah karena mengalir di permukaan kulit seperti runye atau pembulu darah. Likie menahan napas karena dia juga dipengaruhi oleh kemegahannya. Selain itu, ia menghafal dialog karena rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Setelah sekian lama, semua garis yang mengalir telah muncul di kulit. Mereka tiba-tiba datang bersama untuk membentuk sosok. Angka ini terlalu samar dan tidak bisa dikenali. Siapa tahu kalau ini pria atau wanita. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi penampilannya membuat kulit seluas dunia. Sosok ini hanya salah satu dari makhluk hidup di sana. Mata Likie menjadi sangat dalam dan sepertinya berjalan di sungai waktu melintasi zaman. Akhirnya, dia berhenti pada satu zaman. Dalam sepersekian detik ini, ia dapat melihat bentuk nyata sosok ini. Sosok di kulit tiba-tiba terbangun dan menatap Likie. Tatapan mereka tidak dibatasi oleh pengekangan sementara sehingga mereka saling memandang. Sayangnya, sosok itu bergerak menuju tempat yang jauh. Likie fokus untuk mengingat setiap langkah. Dia mengalami kekayaan seumur hidup. Akhirnya, sosok itu menyelesaikan jalannya dan menjadi lelah. Sudah berjalan terlalu lama dan terlalu jauh untuk mencapai kedalaman dunia ini. Sudah waktunya istirahat sekarang. Karena itu, cahaya menjadi bubar, sama dengan sosok itu, sampai semuanya hilang. Kulit menjadi sama lagi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jadi seperti itu, aku mengerti. Likie bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Dia mendonga dan melihat sinar matahari sebelum tersenyum. Semuanya menjadi sangat indah di matanya sekarang di generasi ini. Orang-orang bertanya kepada aku seberapa yakin aku tentang pertempuran yang akan datang. Tanya aku lagi hari ini dan aku akan menjawab, aku akan lolos tanpa cedera terlepas dari betapa sulitnya itu di masa depan. Selanjutnya, Likie keluar dari ruangan dan melihat ketiga siswa menunggu di luar. Guru, semua membungkuh dengan hormat, bahkan tuan yang tersembunyi, Liu Jinseng. Ada sesuatu dia melirik mereka dan bertanya. Mereka bertukar pandang. Minswe takut sehingga dia menundukkan kepalanya sementara Goldoop hanya tersenyum. Jinseng yang berbicara. Semester baru saja dimulai dan ada pesta teh di benteng sastra. Kami juga ingin ikut bersenang-senang. Tolong beri kami izin, Guru. Jinseng bertanya. Ketenangan tidak bisa bertahan lama, Likie terkekebaiklah, kultivasi dan pembelajaran tidak selalu dilakukan di balik pintu tertutup. Tidak apa-apa untuk melakukan perjalanan keluar, plus, bagaimanapun juga, aku bebas jadi aku akan pergi bersama kalian bertiga. Benarkah? Singshui dengan bersemangat mendonga dan berteriak tetapi dia merasa ini aneh sehingga dia dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Ayo pergi, itu akan baik-baik saja. Mari kita tunjukkan kepada para jenius dari Emperor Mansion dan Sacred Institution bahwa kita dari ruang belajar bukan hanya kutu buku, Likie menyatakan. Kedua ruang kelas itu memiliki jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tiga yang paling terkenal di antara mereka harusnya jauh lebih kuat daripada siswa lama seperti kita. Goldowok menggaruk kepalanya dan berkata, Singshui, di sisi lain, tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya ingin keluar dan bersenang-senang. Hanya jenius tidak bisa mencapai puncak. Kamu hanya perlu bekerja keras dan kamu akan melampaui para jenius suatu hari nanti. Mereka bukan satu-satunya yang tak terkalahkan dalam sejarah, Likie dengan acuh tak acuh berkata. Tentu saja, dia mengarahkan pesan ini ke Singshui dan Goldowok. Satu adalah muridnya sedangkan yang lain adalah keturunan teman sehingga Likie ingin merawat mereka. Jin Seng tidak seperti keduanya. Dia sudah sangat kuat sehingga para jenius itu akan lebih baik tidak memprovokasi dia. Singshui tidak mengatakan apa-apa tetapi dia mengingat kata-katanya. Dia selalu menikmati menghafal dan menikmati komentarnya. Mereka sama berharganya seperti emas baginya. Goldowok hanya tertawa sambil menggosok kepalanya. Ayo pergi, aku juga ingin melihat beberapa orang. Likie memberitahu kelompok itu. Di akademi yang luas ini ada banyak gua dan sekolah individual yang menempati ruang besar. Ada juga beberapa kota tua. Sastra adalah salah satu dari kota-kota ini. Itu terletak di tengah-tengah lima ruang kelas sehingga selalu ada siswa nongkrong. Sebelum mencapai kota ini, orang bisa melihat dua patung raksasa di pintu masuk. Ketika orang semakin dekat, mereka akan menemukan bahwa patung-patung itu terlalu besar. Mereka merasa seperti semut dan tidak mungkin melihat kepala patung karena dikelilingi oleh awan. Patung-patung itu tampak seperti pelindung yang melindungi Sastra. Setelah diperiksa dengan teliti, satu akan menemukan bahwa satu patung adalah laki-laki dan perempuan lainnya. Pria itu heroik dan kuat sementara wanita itu cantik. Yang pertama menyandarkan tangannya pada pedang sementara yang terakhir memiliki pedang ilahi, siap untuk membelas Sastra kapan saja. Mereka tidak terlihat mahir dibuat tetapi ada aura yang melampaui usia. Tidak ada yang berani bersikap sombong di depan mereka. Begitu besar, siapa mereka gumam Goldop apakah ini nenek moyang Akademi? Likie melirik mereka dengan cepat dan berkata, mereka yang Zenwei dan Guo Sinyu. Siapa Goldop belum pernah mendengar dua nama ini Manula Mana yang mereka. Xingzwe yang berpengalaman dalam hal ini menjawab mereka adalah Raja Abadi Harmoni, satu-satunya pasangan suami istri di antara para kaisar. Keduanya lulus dari Akademi kami. Harmoni Abadi Raja, aku tahu mereka, mereka adalah keajaiban dari seratus ras kami. Goldop bertepuk tangan dan berkata, Ya, menurut teks, mereka lulus dari Akademi kita dan menikah satu sama lain sebelum bersama-sama memikul surga Wills, masing-masing empat pasangan yang patut ditiru. Dia bersemangat saat menjelaskan karena dia menyukai sejarah kaisar seperti Harmoni Monarchs. Karena mereka berasal dari seratus ras, ada sejumlah besar catatan tentang mereka. Dia mencuri pandang pada Likie, tersipu, takut dia mungkin mengatakan sesuatu yang salah karena kurang percaya diri. Likie mendukungnya, kamu benar. Namun, prestasi paling membanggakan bagi keduanya bukanlah bahwa mereka menjadi raja bersama dan bukan empat keinginan masing-masing. Apa yang aku lewatkan dia memiringkan kepalanya dan melanjutkan ah. Teks mengatakan bahwa pencapaian pertempuran terbesar mereka adalah membunuh seorang kaisar agung dengan delapan wasiat. Keduanya bertarung melawan kaisar ini sebelum membayar mahal untuk menjatuhkannya. Itu tidak mungkin. Goldop terkejut bagaimana mungkin kaisar empat kehendak membunuh satu dengan delapan. Banyak yang mengerti bahwa kekuatan dalam kehendak surga sungguh luar biasa. Sebagai contoh, seorang kaisar empat kehendak berada pada kerugian yang jelas terhadap seseorang dengan lebih banyak. Ini harus menjadi jembatan yang tidak bisa dilewati oleh siapapun. Lebih jauh lagi, dua kaisar empat wasiat yang bekerja bersama mungkin bisa menghentikan kaisar lima wasiat. Adapun seseorang dengan delapan bahkan tidak ada tiga kaisar empat kehendak bisa melakukan apa-apa tentang itu, apalagi dua. Perhitungan di balik kekuatan Heaven Wheels bukanlah salah satu dari penambahan sederhana. Jadi, kisah kedua kaisar itu tampak seperti sebuah rekayasa. Siapapun dengan sedikit akal sehat tidak akan pernah menerimanya. Cerita ini diverifikasi oleh beberapa immortal monarchs, tapi, tapi aku tidak tahu detailnya. Sing Shui menjadi sedikit gelisah setelah Goldow tidak percaya padanya. Dia tidak mengada-ada, hanya mengingat teks. Tentu saja, verifikasi dia berakhir di buku-buku karena karakter yang tidak sepenting semut seperti dia tidak bisa naik ke gambar besar dari seratus ras dan bertanya. Itu kebenaran. Jin Seng menganggup dan membantunya, pertempuran itu mengejutkan. Suami dan istri memang membunuh kaisar delapan wasiat tetapi mereka hampir mati sendiri. Itulah yang dikatakan teks, mereka terluka parah. Sing Shui menjadi lebih percaya diri setelah menemukan sekutu. Itu sesuatu yang lain, sangat sulit dipercaya. Bagaimana mereka melakukannya komentar Goldock? Aku tidak jelas tentang itu, dia memandang Likie dengan tatapan penuh harapan. Teks tidak masuk ke detail pertempuran itu. Likie terkeke setelah melihat tatapannya ada banyak alasan untuk pembunuhan yang berhasil. Misalnya, keunggulan angka saling pengertian dan implisit antara pasangan sehingga serangan kombinasi mereka tanpa cacat. Apalagi mereka lebih mudah dari Grand Emperor. Hanya dalam hal vitalitas saja, mereka bisa menarik pertempuran tanpa batas. Dia berhenti sejenak sebelum menyimpulkan tentu saja, ini bukan faktor yang paling penting. Hal yang memutuskan hasilnya adalah Grand Dao tertinggi yang diciptakan oleh keduanya, Dao unik yang menggabungkan pedang dan pedang. Ketika mereka bertarung bersama, ada peningkatan kekuatan tempur yang luar biasa, bukan hanya dua kaisar yang bekerja bersama. Pedang dan pedang itu sekuat itu bersama Goldock mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, serangan bersama jarang terjadi antara kaisar dan didasarkan pada saling pengertian dan harmonisasi. Biasanya, di mana kamu akan menemukan dua raja yang memiliki tingkat kekuatan yang sama di atas memiliki hubungan mental yang tepat harmoni immortal monarx lulus akademi bersama-sama sehingga mereka selalu berdampingan. Ada hubungan di antara mereka di luar imajinasi orang luar. Selain itu, Grand Dao tertinggi mereka adalah yang menyatu, menggabungkan dua Dao yang terpisah. Dao seperti itu sangat langka dalam sejarah, bisa dipuji sebagai unik. Inilah yang memungkinkan mereka untuk menjatuhkan Grand Emperor dengan delapan wasiat. Li Kieh selesai. Goldow tergerak oleh cerita itu sementara Sing Shui dengan gembira bersorak guru, kamu menceritakan kisah itu jauh lebih baik daripada aku. Karena keterbatasan dan kurangnya perjalanan, dia tidak tahu rahasia yang hanya diketahui oleh Tuan Sejati. Dengan demikian, Li Kieh secara alami tahu lebih banyak detail daripada dia. Goldow akhirnya tenang dan melihat kedua patung jadi karena pertempuran itu, Akademi menciptakan patung-patung ini untuk mengenang pencapaian luar biasa mereka. Kamu perlu membaca lebih lanjut. Jin Seng menggodanya setelah mendengar ini. Sing Shui juga tersenyum dan tidak membantahnya. Liu Tua, apa aku salah di sini katakan padaku mengapa Akademi mendirikan patung-patung mereka saat itu. Goldow tidak yakin dan memelototi Jin Seng. Kebodohanmu akan menjadi kematianmu. Jin Seng balas menatap dan membalas. Goldow tentu saja tidak menyukai komentar itu dan menggertakan giginya sehingga Sing Shui dengan cepat menjadi penengah patung-patung itu dibangun bukan karena pencapaian mereka yang luar biasa, tetapi karena mereka adalah wali Akademi kami. Penjaga Goldow belum pernah mendengar masalah ini. Ya, Sing Shui mengangguk harmoni immortal Monarchs mengingat sumbernya setelah minum air dan berterima kasih atas perawatan Akademi. Dengan demikian, mereka sepakat untuk kembali dan melindungi Akademi nanti. Tentu saja, mereka tidak selalu tinggal di sini tetapi ketika Akademi membutuhkannya, mereka akan menjawab panggilan apapun tanpa bertanya. Itu luar biasa, mengetahui bagaimana harus berterima kasih. Goldow memberi acungan jempol sebelum membungku ke arah patung dan mengoceh yang mulia. Anak kecil ini membungku di depan kamu dengan hormat yang tak terbatas seperti sungai begelombang. Kata-kata itu dilebih-lebihkan tetapi juga benar. Faktanya, Akademi memiliki lebih dari dua monarki ini sebagai alumni. Kaisar-kaisar ini kemudian membangun garis keturunan kekaisaran mereka sendiri dan memiliki sistem Dao mereka sendiri. Mungkin mereka akan membantu Akademi di saat dibutuhkan, tetapi mereka tidak memperlakukan kesejahteraan Akademi sebagai tanggung jawab mereka seperti Harmoni Immortal Monarchs. Xingzui juga membungku ke arah patung itu setelah melihat Goldow. Jin Seng hanya menatap mereka. Bahkan, banyak siswa yang memasuki sastra membungku di kedua kaisar juga. Ayo pergi, kata Likie setelah kelompok itu diperkenalkan pada patung-patung dan memasuki benteng sastra. Kelompok itu menjadi tenang dan dengan cepat mengikutinya. Sastra cukup ramai dengan orang-orang datang dan pergi bahu-membahu. Masa penuh warna dengan semua jenis orang. Beberapa ada di sekitar sini sementara yang lain datang dari mana-mana di bawah matahari. Tentu saja, para siswa dari Hundred House, Sacred Institution, dan Emperor Mansion sedang bersenang-senang. Mereka datang bersama teman-teman mereka dan menikmati perjalanan. Pesta teh sedang berlangsung selama beberapa hari sekarang. Tentu saja, itu tidak sesederhana mencicipi teh dan mengobrol ringan. Ini adalah kesempatan bagi ruang kelas yang berbeda untuk saling mengenal satu sama lain untuk jaringan yang lebih baik. Secara alami, tidak akan ada kurangnya kompetisi dan pertarungan. Para siswa juga dapat duduk hanya untuk berbicara tentang dao atau memberikan pengetahuan mereka tentang kultivasi. Sayangnya, ini adalah kejadian yang jauh lebih jarang. Sastra besar dengan jalan terbuka ke segala arah. Beberapa siswa senang melihat satu sama lain sementara yang lain melotot dengan permusuhan. Lagi pula, persaingan melahirkan agresi. Tempat untuk pendidikan seperti akademi tidak terkecuali. Banyak siswa memiliki keluhan dengan rekan-rekan mereka di tempat ini. Klesmet Miao ada di sana. Sebuah kelompok berteriak ketika Likiei berjalan bersama murid-muridnya. Para siswa dari Hundret Hals bergegas menuju ujung jalan di mana seorang gadis berjalan sendirian. Dia berpakaian sederhana tanpa sedikitpun arogansi. Namun demikian, bintang-bintang berkumpul di manapun dia pergi karena dia adalah seekor bangau yang berdiri di antara ayam. Para siswa dari Hundret Hals segera mengelilinginya. Tidak ada kesempatan baginya untuk tidak menonjolkan diri. Teman sekelas Miao, seratus Hals kami mengandalkanmu untuk pesta T ini untuk bertarung melawan lembaga suci dan istana Kaisar. Hanya kamu dan Raja Muda yang bisa melakukannya. Dalam waktu singkat, bintang-bintang ini mengklaim dan berteriak. Itu benar, kita semua mendengarkanmu dan Raja Muda. Kalian berdua bersama-sama pasti akan membuat pesta T ini brilian, bahkan mungkin menurunkan ruang kelas lainnya. Banyak yang lain ikut berdiskusi. Gadis ini tentu saja Miao Chan, favorit di Hundret Hals. Dia dicintai dan menikmati status agung di kelas ini. Namun demikian, ia tetap rendah hati dan hanya menjawab dengan santai tanpa membuat pernyataan bombastis. Itu Miao Chan di sana. Xing Sui memuji dari kejauhan aku dengar dia sama bijaknya dengan lautan dengan penglihatan yang bagus. Di semester ini, akademi kami memiliki tiga wanita luar biasa, Miao Chan dari Hundret Hals, Ye Miao Sui dari Secret Institution, dan Mei Suyao dari Emperor Mansion. Satu, aku pernah melihat Mei Suyao sebelumnya. Temperamennya hampir sebanding dengan Guru Kian Suan. Goldoob menghela nafas dan berkata, Saat dia membesarkan Yu Kian Suan, Xing Sui mencuri pandang ke Li Kie. Guru ini anehnya menghormati Li Kie sebelumnya. Li Kie hanya terkekeh dan juga menatap Miao Chan. Meskipun dia tidak melihatnya kembali di pengobatan batu, dia telah mendengar Ming Ye Ksue membesarkannya. Dia mengatakan bahwa orang yang paling berbakat dalam pengobatan batu bukanlah pangeran gagak emas atau Ye King Cheng, itu Miao Chan. Jadi, dia sedikit tertarik sekarang karena dia berada di dunia ke-10. Meskipun dia telah menusuk banyak lubang di dinding spasial ketika dia naik, itu tidak mudah untuk benar-benar melewati lorong itu. Sister Miao, aku akhirnya menyusulmu. Langkah kaki keras terdengar ketika sekelompok siswa pria dari 100 Hals berlari mendekat. Mereka bersemangat dan mengesankan, dihiasi dengan baju zira ilahi atau harta. Semuanya gagah dan luar biasa, jelas kaya atau bagian dari kaum bangsawan dari kekuatan besar. Selain itu, pemimpin mereka bahkan lebih karismatik dan tampan. Dia memiliki enam pedang ilahi, semuanya memancarkan cahaya yang berbeda. Mereka yang tahu tentang dirinya secara alami membuat jalan, takut akan momentumnya. Raja muda ada di sini. Beberapa siswa perempuan dengan antusias bergegas dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kekaguman mereka. Siswa yang tampan ini juga orang yang terkenal di 100 Hals tanpa kekurangan penggemar. Namanya adalah Kong Ye Lin, juga dikenal sebagai Six Swat Yang King. 2. Raja muda, kamu dan teman sekelas Miao Chan yang bekerja bersama akan menyapu seluruh pesta. Orang-orang mulai menyanjungnya. Raja muda juga ada di sini. Pesta T ini mungkin jauh lebih menggerahkan daripada tahun lalu. Xing Sui berkata itu adalah pemimpin 100 Hals, salah satu dari tiga Sions di Akademi kami. Jika dia ada di sini, maka mungkin Tuan Muda dan anak Baptis Freschi dari perenungan juga akan ada di sini. Hem, aku mendengar bahwa Raja Muda adalah putra Dewa Tinggi Sembilan Pedang, apakah itu benar? Tanya Goldow dengan rasa ingin tahu. Ya, Xing Sui mengangguk Renseng adalah orang yang membawanya ke sini ke Akademi, jadi dia masalah besar. Itu cukup buruk. Dewa tertinggi memiliki 11 totem dan merupakan pelindung Dao Renseng. Sekarang Renseng adalah Raja Abadi yang dapat memiliki 8 wasiat kemudian, dia akan memiliki dukungan yang cukup besar di belakangnya. Dia mungkin hanya di sini untuk membangun koneksi, Goldow percaya. Xing Sui benar tentang latar belakangnya. Bakatnya juga luar biasa sebagai salah satu dari tiga cabang, cukup untuk bergabung dengan lembaga suci atau istana kaisar tetapi dia memilih 100th House. Akhirnya, ia menjadi pemimpin di sana dan mendapatkan dukungan siswa. Sister Miao, akan ada banyak pakar di pesta ini. Namun demikian, aku akan mencoba yang terbaik untuk pergi dulu dan berharap bahwa kamu akan menyusun strategi untuk aku. Raja muda mendekati Miao Chan dan berbicara dengan cukup intim tanpa niat menyembunyikan pemujaan di matanya. Senior, aku yakin kamu sudah memiliki kartu di lengan baju kamu. Aku hanya akan bersorak di sidelin. Miao Chan berkata dengan rendah hati. Tidak mungkin, aku akan membutuhkan nasihatmu kalau begitu. Dipuji oleh Miao Chan membuatnya gusar dan mengangkat dadanya lebih jauh. Miao Chan balas tersenyum dan melihat sekeliling mereka. Namun, dia tiba-tiba melihat seseorang, seorang pria yang tidak bisa terlihat lebih biasa. Dia berjalan tidak mencolok di jalan dan bisa menghilang di antara lautan pejalan kaki kapan saja. Dia tampak terguncang karena dia tahu siapa dia. Dia dengan cepat menarik nafas dan mulai pergi. Mau kemana? Suster Raja muda terkejut dan buru-buru menyusul. Maaf, aku baru saja memikirkan sesuatu. Dia menjawab tanpa melihat ke belakang dan pergi dengan tergesa-gesa. Likie secara alami melihat ini dan hanya tertawa. Meskipun dia membunuh pangeran mahkota emas dan menghancurkan Heaven Hoof, selama Miao Chan pandai, dia tidak peduli membiarkannya hidup. Dia mengajak kelompoknya berjalan-jalan sebelum memberitahu mereka terus berjalan, aku akan pergi menemui seseorang. Ya, guru, kami akan menunggumu di kebun teh, jawab Goldhoop. Tidak ada di grup yang berani keberatan. Likie memberitahu Jinseng awasi mereka. Jinseng bisa mengatasi masalah karena dia tidak bungkuk. Pria tua itu menganggup dan terus berjalan bersama dengan dua lainnya. Likie melewati kota dan banyak jalan sebelum berhenti di sebuah rumah tua. Pintu-pintu kayunya tertutup rapat dengan sebuah loop ketukan. Dia naik dan dengan lembut menariknya agar ketukan. Ding, ding, ding. Suara bel dari lingkaran ini mengenai pintu sangat menyenangkan. Akhirnya, pintu terbuka, mengungkapkan pelayan tua. Dia mengenakan jubah abu-abu dan tidak mengatakan apa-apa setelah melihat Likie, hanya mengangguk. Likie mengangguk kembali dan mengikutinya ke rumah. Tidak ada apapun di dalamnya selain platform dao biasa. Likie kemudian naik ke atasnya, langkah demi langkah. 1. 1. Ye Sing Sue dan Ye Miao Sue kamu adalah karakter yang berbeda. Kamu untuk Sing Sue berarti malam sedangkan kamu untuk Miao Sue berarti daun. 2. Apakah hanya aku atau ada banyak Sue dan Ye dalam bab ini aku hanya tahu aku akan mendapatkan nama yang tercampur akhirnya. Bas. Platform terbuka mengungkapkan portal yang langsung mengirim Likie pergi. Selanjutnya, ia muncul di lokasi yang tidak diketahui dengan portal lain. Dia pernah diteleport ke tempat yang berbeda. Proses ini berlangsung beberapa kali sebelum ia mencapai sebuah rumah besar dengan langkah-langkah defensif ekstrim dengan formasi. Setiap penyusup akan diurus dengan mudah. Namun, dia tidak terpengaruh dan melangkah masuk. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mencapai ujung mansion. Ini adalah ruangan kecil dengan lapisan kristal abadi. Orang bisa melihat seseorang bermeditasi di sana, memuntahkan dan menyerap awan dan merokok. Likie tertawa kecil dan duduk tanpa syarat. Guru suci, pria yang bermeditasi itu segera membuka matanya, memperlihatkan tatapan mengerikan yang mengandung 3000 dao di dalamnya. Jangan khawatir, tidak perlu untuk itu. Likie melambaikan lengan bajunya dan berkata tidak mudah bagi akademi untuk membuat kamar seperti ini untukmu. Banyak keturunan telah menuangkan kekayaan mereka ke dalamnya. Maafkan muridmu karena tidak bisa berdiri dan menyambutmu, meskipun aku sangat ingin. Pria itu berkata secara emosional. Akan ada lebih banyak peluang nanti. Likie tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu Asura yang terkenal, jangan terlalu emosional seperti seorang gadis sekarang. Orang di dalam tersenyum kecut setelah mendengar ini mungkin karena aku belum melihat kamu dalam waktu yang lama atau mungkin usia tua aku mengejar aku. Asura adalah salah satu leluhur terkuat di akademi. Dia mengarahkan akademi melalui banyak periode berbahaya sehingga dia menikmati status yang hebat di sini. Hanya sedikit yang bisa melihat Asura sendiri. Mereka akan membutuhkan izin dari nenek moyang terlebih dahulu. Jangan khawatir, kamu masih cukup tangguh, Likie tersenyum. Asura menjawab aku mendengar Junior berbicara tentang acara besar di Puri beberapa hari yang lalu, yang menghancurkan dunia. Hal pertama yang aku pikirkan adalah kamu, guru, dan kamu benar-benar di sini sekarang. Sudah beberapa era sejak pertemuan terakhir kami. Aku belum selesai dengan beberapa masalah jadi aku harus kembali, kata Likie dengan tenang. Senang kamu ada di sini. Aku sudah khawatir tentang akademi tapi aku yakin itu akan baik-baik saja sekarang, Asura tersenyum. Ketika Kaisar Abadi Fae dan Deep South Divine Emperor masih ada, mereka sudah memikirkan hal ini. Itu datang sedikit lebih awal sekarang, kata Likie. Ya, waktunya berubah, mungkin kegelapan akan segera datang dari yang kita duga, kata Asura sentimental. Ini berbahaya tetapi akademi telah menghadapi dan melampaui bencana sebelumnya. Likie tidak terlalu khawatir. Jika semua orang bekerja bersama, maka akademi pasti bisa melakukannya. Asura menghela nafas tapi banyak orang tidak akan membiarkan akademi melakukannya. Ini adalah sepotong daging berlemak yang semua orang ingin gigit, termasuk anggota dari seratus ras. Kamu berpikir tentang beberapa alumni tanya Likie. Jika itu masalahnya, maka akademi itu bermasalah. Jika Kaisar dan Dewa ini bekerja dengan tiga ras, itu tidak akan terlihat terlalu bagus. Mereka tahu terlalu banyak tentang akademi, terutama benteng pertahanan. Beberapa diciptakan oleh mereka juga, garis akademi akan goyah jika itu terjadi. Asura khawatir. Kamu tidak tahu siapa yang bisa kamu percayai, itulah sebabnya situasinya sangat sulit saat ini. Jika akademi meminta bantuan dari Kaisar, itu akan menjadi dorongan besar dalam kekuasaan. Tetapi menanyakan orang yang salah akan sama dengan mengarahkan serigala ke rumah seseorang, Likie menganalisis. Tepat sekali. Asura merenung sebentar sebelum berbicara jadi, kedatanganmu adalah berkah kami. Selama kamu memberi perintah, para Raja dan Kaisar abadi tidak akan berani melakukan apapun yang sembrono. Para Kaisar besar harus berpikir dua kali juga. Asura hanya berbicara kebenaran. Dengan karakter seperti Darkrow di sekitarnya, para Kaisar harus melangkah dengan hati-hati. Dia adalah tukang daging sehingga siapapun yang menyadari keberadaannya secara alami akan merasa gentar. Tidak perlu untuk itu. Likie tertawa kecil, jika aku memberi perintah, orang akan mengatakan bahwa aku menggertak orang lain menggunakan status aku. Tapi aku bukan orang seperti itu. Jika beberapa orang memiliki ide ini, biarkan mereka datang. Kami akan menyambut mereka. Akademi Surgawi membawa semua orang masuk, jadi jika beberapa Kaisar tertarik pada kita, maka kita akan menunjukkan kepada mereka bentuk keramahan yang paling tulus. Karena itulah kita harus memperlakukan tamu, kita akan membiarkan mereka tetap dengan antusiasme kita. Kalau tidak, orang lain akan mengolok-olok kita jika tamu kita pergi begitu cepat sebelum kursi mereka bisa menghangat. Maksudmu, Asura sedikit menggerakkan matanya. Sebagai murid Likie, dia tahu persis apa yang ingin dikatakan Likie. Bau darah tebal bisa dirasakan sekarang. Seperti kata pepatah, jangan pernah percaya siapapun yang tidak berasal dari ras yang sama. Bunuh semua untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Bahkan, ada ungkapan lain, jangan pernah mempercayai siapapun yang tidak berjalan di jalan yang sama dengan kamu. Bunuh mereka semua juga. Jadi, bagi para Kaisar abadi dan para Raja yang menginginkan bagian dari Akademi, kami akan membantai mereka terlepas dari alasan dan keyakinan mereka. 1. Bunuh Kaisar dari 100 ras dan 9 dunia. Asura sedikit diaduk. Akan menjadi perang hebat jika ini terjadi. Bencana ini adalah ujian bagi Akademi dan juga ujian bagi 100 ras dan kita. Likie berkata dengan senyum dingin ketika bencana datang, pengkhianat ini akan menggigit kita dan memperlakukan orang lain sebagai makanan. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka yang pantas mati untuk melampaui kesusahan di masa depan. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi cakar bagi kegelapan nanti. Asura telah memikirkan hal ini di masa lalu tetapi dia tidak cukup kuat untuk melakukannya. Akademinya tidak cukup kuat untuk berperang melawan semua orang. Selain itu, dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Setiap langkah Sembrono akan memperburuk situasi. Ini bukan lagi kasus sekarang karena Likie telah kembali. Dia memiliki kemampuan untuk menghentikan gelombang yang bergelombang. Lebih penting lagi, Asura bisa menanyai kaisar lain tetapi dia memiliki kepercayaan mutlak pada Likie. Besiaplah, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Likie tersenyum membunuh pengkhianat potensial dari seratus ras akan menjadi hidangan pembuka sebelum badai seperti membunuh para pengkhianat dari tiga ras. Kita perlu menghentikan mereka agar tidak tumbuh dan menyebar sebelum bencana atau itu tidak akan menjadi pertanda baik. Guru, pandangan jauh ke depan kamu selalu akut. Asura menghela nafas. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan goyah ketika kegelapan datang bahwa mereka tidak akan melupakan siapa mereka dan tidak akan mengkhianati keluarga dan ras mereka bahkan kaisar tidak akan berani membuat klaim ini. Tragedi seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah bagian dari realitas kelam. Apakah para jenderal baik-baik saja Likie bertanya setelah keheningan singkat. Mereka seharusnya baik-baik saja. Asura menjawab kami tidak dapat berkomunikasi atau bertemu, tetapi tanda-tanda kamu masih ada di sana. Itu bagus kalau begitu. Likie menganggup ketika aku meninggalkan dunia ini, itu adalah saat kalian semua akan mengangkat sayapmu tanpa perintahku. Aku yakin Whitecran akan melambung, semua kemuliaan akan menjadi milik grup kamu. Satu, frasa pertama adalah frasa historis, tetapi karakter untuk ras memiliki banyak arti. Dalam terjemahan khusus ini, ia dianggap rasis. Faktanya, karakter ini bisa berarti ras. kebangsaan etnisitas klan dengan ekstensi, kelompok sosial. Jadi intinya, makna frasa ini adalah, jangan pernah percaya siapapun yang tidak berada di sisi yang sama, mereka akan memiliki motif tersembunyi. Ini paling sering digunakan selama periode perang untuk mencegah seorang komandan, raja dari menerima pembelot orang luar. Jadi, terjemahannya membuatnya lebih buruk dari itu. Tetapi jika aku tidak menggunakan ras di sini, itu tidak akan benar dalam konteks ini, karena konteksnya berarti ras. Aku kira apa yang ingin aku katakan adalah, frasa ini tidak rasis seperti kedengarannya karena ini adalah frasa historis dan Cina dapat menggunakannya satu sama lain. Bangau putih membumbung tinggi. Asura bergumam sambil mendesah kemuliaan ini milikmu, guru, karena bekerja sangat keras di belakang layar tanpa menikmati penghargaan apapun. Dari sembilan ke dunia ke sepuluh, banyak pengorbanan dan pengalaman mendekati kematian, dan melatih kita semua. Aku tahu, Likie tersenyum aku hanya ingin membantu sejak aku lahir di era ini. Namun, sekarang saatnya bagi kamu semua untuk menunjukkan diri setelah bersembunyi selama beberapa generasi. Timbal balik akan didapat untuk semua upaya kamu, para pahlawan dunia. Kami tidak berhutang apapun pada dunia ini, hanya untukmu, guru. Asura berbicara dengan lembut. Jangan, sudah cukup baik bahwa kalian semua tidak mengutuk aku karena terlalu gila dan ketat saat itu dengan pelatihan, kata Likie sambil tersenyum. Bagaimana kita bisa melihat pelangi tanpa mengalami hujan dan badai Asura balas tersenyum? Iya, ini akan benar-benar badai, semoga, kita bisa melihat pelangi sesudahnya. Badai akan menghapus kekotoran dan kegelapan di dunia ini. Terlalu banyak orang bijak yang bijaksana telah membayar, Jiao Heng, Min Ren, Purewut, semuanya terus maju sehingga kita perlu menjadi dukungan mereka. Generasi mendatang dapat menjadi pembela, tetapi tentu saja, kita tidak melarikan diri karena musuh yang kuat atau kegelapan yang mengerikan, kata Likie perlahan. Tentu saja, Guru, kamu tidak pernah menyerah di dunia ini terlepas dari perubahan dan bagaimana orang-orang memperlakukan kamu. Asura setuju. Likie berkata aku akan pergi suatu hari nanti jadi kalian semua harus mengambil jubah itu. Itu membutuhkan Kaisar dan seseorang seperti Kaisar Dunia sebagai pemimpinnya. Sayang sekali dia bukan dari ras kita, kata Asura dengan nada penyesalan. Dia baik-baik saja, meskipun dia lebih menginginkan kepalaku daripada orang lain, dia tahu benar dan salah. Dia jernih dan visioner. Mungkin suatu hari, dia tidak akan bisa bertanggung jawab karena di belakangnya adalah kekuatan yang mengerikan, tetapi aku yakin dia akan membela apa yang benar ketika waktu membutuhkannya. Dia bukan orang yang picik melainkan pemimpin yang lahir alami, Likie tertawa kecil dan berkata. Orang lain akan menganggap komentar ini tidak dapat dipercaya. Gagak dan Kaisar Dunia telah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa generasi. Yang pertama menyapu tiga balapan sementara yang terakhir mengejarnya. Tapi sekarang, Likie memiliki penilaian yang tinggi terhadapnya. Memang, Gumam Asura, Likie melanjutkan, patua itu adalah di antara mereka yang aku percayai di dunia ini. Ketika aku pergi, ular itu akan kehilangan kepalanya. Kamu mungkin perlu bertarung dengan Kaisar Dunia nanti. Aku mengerti, guru. Asura mengangguk. Dia juga seorang pemimpin puncak dan tahu bahwa Kaisar Dunia adalah orang yang dapat dipercaya yang memiliki karakter mulia terutama selama masa kekacauan. Mereka berdua berbicara lama, terutama tentang bencana yang akan datang di Akademi. Mereka dengan hati-hati merencanakan pertempuran berdarah ini karena juga melibatkan masa depan dari seratus ras. Untuk kelompok ini, mereka mampu untuk tidak memiliki garis keturunan kekaisaran lain tetapi tidak di Akademi. Jatuhnya Akademi akan menghasilkan penutupan jalan bagi para pembudidaya ini. Suatu kali, ia telah mempersiapkan banyak master berpengaruh. Meskipun kemakmuran seratus ras saat ini juga karena kontribusi dari Kaisar-Kaisar besar tetapi tanpa Akademi, seratus ras pasti tidak akan berada di posisi saat ini. Itu menanam benih di tanah ini untuk memberikan potensi tak terbatas di masa depan. Pada akhirnya, satu pohon saja tidak dapat membangun pavilion. Karena itu, Likie tidak akan ragu untuk membantai Kaisar dan garis keturunan mereka ketika perlu untuk melindungi Akademi. Setelah perencanaan yang cukup, ia meninggalkan rumah Asura dan kembali ke Akademi. Bas! Dia muncul di dalam ruangan kecil lagi. Pelayan tua itu berdiri di sana dengan kepala menunduk, bukan orang yang banyak bicara. Likie mengangguk padanya sebelum keluar rumah. Berderit, pelayan tua itu menutup pintu kayu dan ketenangan kembali ke rumah yang tidak mencolok ini. Likie menatap tempat itu dengan senyum di wajahnya sebelum pergi. Ketika dia berjalan melalui sastra dan melihat jalan-jalan penuh dan bersemangat siswa, dia menjadi sedikit emosional. Begitu banyak siswa di masa lalu harus keluar untuk menghadapi masalah dunia. Dia dulunya adalah seorang guru di sini dan telah mengirim siswa pergi. Dao saudara Li, tunggu, tidak, guru. Likie berjalan di jalan dan melihat wajah yang akrab. Dia sedang duduk di dekat jendela sebuah restoran di pinggir jalan dan melambai padanya. Itu Tao Ting yang duduk di sana sendirian dan tampak agak kesepian. Likie terkekeh dan memasuki restoran. Guru, dia agak malu karena dia hanya menyapa seorang kenalan tetapi lupa tentang statusnya sebagai guru. Likie melihatnya berdiri dengan canggung sehingga dia berkata duduk. Dia duduk juga dekat dengannya. Ini membuat suasananya sangat aneh karena dia tidak tahu harus berkata apa. Guru, aku tidak tahu kamu adalah seorang guru sebelumnya, jadi aku, aku tidak sopan. Dia akhirnya tersenyum kecut dan berkata. Tidak masalah, aku hanya datang ke akademi dengan tingkah. Likie menganggup dan tersenyum. Dia menghela nafas lega sebelum memanggil pelayan untuk mendapatkan teh Likie. Dia secara pribadi menyiapkan dan menuangkan satu untuknya sebelum duduk di sana dalam diam. Ada yang ada di benakmu dia bertanya dengan nada ramah. Tidak, bukan apa-apa, dia tersentak kembali ke kenyataan dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan senyum yang dipaksakan. Dia secara alami bisa melihat melalui ini dan berkata kamu bisa memberitahuku, mungkin aku bisa membantu. Dia tidak akan peduli tentang orang lain tetapi Yao Ting berbeda karena asalnya. Ini hanya hal kecil, tidak perlu merepotkanmu, guru. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Seseorang menggertak muah, dalam hal romansa, bahkan. Likie menebak sambil tersenyum. Koma tanda seru, Yao Ting terkejut karena Likie benar-benar tepat sasaran. Jangan kaget, aku sudah sering melihat hal yang sama ini, kata Likie. Yao Ting sangat cantik dengan kepribadian hebat sehingga secara alami, dia populer dengan anak laki-laki. Namun, ada satu kesalahan fatal, dia datang dari lokasi kecil sehingga dia tidak memiliki dukungan, terutama di akademi. Bayangkan saja, seorang gadis yang berbakat dan cantik, populer dengan anak laki-laki, secara alami akan menjadi objek kecemburuan kepada gadis-gadis lain. Yao Ting tidak tahu harus berkata apa karena dia tidak sedekat itu dengan Likie. Selain itu, dia adalah seorang siswa dan dia adalah seorang guru. Itu tidak tepat untuk percakapan. Jika itu hanya pertengkaran kecil tentang cinta, maka lepaskan saja. Likie berkata, tapi jika seseorang terus menggertakmu, maka katakan saja padaku. Tidak ada yang akan menggertak seseorang dari klan Yao di akademi ini. Dia merasakan kehangatan setelah mendengar ini, seperti dilindungi oleh kakak laki-laki yang melindungi adik perempuannya. Dia sendirian dan bepergian jauh ke akademi untuk belajar. Tidak ada keluarga di sini atau seseorang yang bisa dia andalkan. Pengalaman ini sejauh ini tidak sepenuhnya mudah. Ada banyak siswa di Akademi Hundret Hals memiliki jumlah tertinggi. Mayoritas berasal dari sekte yang lebih kecil atau tidak sama sekali, tetapi itu hanya bila dibandingkan dengan garis keturunan kekaisaran. Pada akhirnya, mereka masih memiliki beberapa sumber daya dan pendukung. Sedangkan untuk Yao Ting, tiga generasi leluhurnya semuanya manusia. Ada siswa lain yang menyukainya, tetapi ini sangat langka. Bahkan mereka yang memulai dengan tidak ada setidaknya memiliki petani di pohon keluarga mereka seorang pembudidaya gelandangan masih menghitung. Dengan demikian, mereka setidaknya diajarkan atau diberi nasihat sebelumnya. Sayangnya, orang-orang yang dekat dengan Yao Ting seperti orang tuanya atau para tetua di desa adalah manusia sejati. Mereka sekarang adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Bahkan jika Yao Ting memiliki sesuatu dalam pikirannya seperti ditindas, dia tidak bisa mengatakan apapun kepada keluarganya. Karena itu, diperlihatkan perhatian oleh Likie membuatnya merasa jauh lebih baik. Bahkan di pertemuan pertama mereka, dia telah memberikan perasaan kedekatan sama seperti anggota keluarga. Selama momen kesepiannya, kata-kata penghiburnya membuatnya tampak sebaliknya. Aku mengerti, guru. Yao Ting merasa jauh lebih baik dan dengan lembut mengangguk aku hanya ingin berlatih keras di akademi sehingga aku bisa bergabung dengan lembaga suci nanti. Yao Ting berbicara dari hati. Dia datang dari sebuah desa kecil dan meskipun gurunya sangat memandanginya, dia mulai dari bawah ke atas. Ditambah lagi, bakatnya tidak cukup bagi akademi untuk menempatkannya di lembaga suci, jadi dia harus pergi ke 100 House terlebih dahulu kemudian menunggu promosi jika hasilnya luar biasa. Sama seperti itu, dia berlatih keras tanpa peduli tentang romansa. Sayangnya, hidup terkadang tidak sesederhana itu. Begitu, seseorang menargetkanmu. Likie berkata, tapi jangan khawatir, akademi telah berdiri kuat untuk satu era ke era lainnya. Selama kamu benar-benar ingot emas, maka kamu akhirnya akan bersinar tanpa membusuk. Ada banyak guru yang menonton juga. Menjadi lebih kuat dan bekerja keras kemudian bergabung dengan lembaga suci hanya masalah waktu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah fokus pada kultivasi sendiri, tidak ada yang lain. Sebagai guru sebelumnya di sini, dia menyadari situasinya. Orang-orang dan kompetisi berjalan seiring. Begitu banyak siswa dari Aula ingin masuk ke institusi, sehingga orang bisa membayangkan persaingan sengit di antara mereka. Yauting bukan siapa-siapa sehingga pesaing lain akan mencoba menjatuhkannya. Satu hal jika dia hanya siswa biasa. Sayangnya, bakatnya sangat luar biasa sehingga dia memiliki peluang bagus untuk memasuki lembaga suci. Karena itu, ia menjadi duri di mata orang lain. Terima kasih atas saran kamu, guru. Yauting bisa melihat matahari setelah awan kekhawatirannya yang kabur menyebar secara instan. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan mengingat keadaannya adalah bekerja lebih keras daripada teman-temannya karena kurangnya pendukung. Komentar Likiei adalah pil yang menenangkan pikirannya. Jika dia bisa menjamin hal itu, maka dia tidak perlu khawatir tentang permainan busuk dari siswa yang berasal dari kekuatan besar. Aku ulangi, fokus saja pada kultivasi, lupakan yang lainnya. Jika seseorang terus mendorong masalah ini, beritahu aku. Terima kasih, guru. Jawabnya, Likiei tertawa kecil sambil menatapnya. Dalam benaknya, dia mengingat leluhurnya sekali lagi. Mereka tidak ingin keturunan mereka bergabung dengan dunia kultivasi tetapi dia ada di sini di Akademi sekarang. Mungkin ini adalah takdir. Dia adalah orang yang masuk akal yang tahu bagaimana harus berterima kasih. Karena pertimbangan leluhurnya, dia ingin membantunya dan berharap bahwa dia akan melambung di masa depan di jalan ini. Oh bukankah ini gadis baik seorang gadis tiba-tiba berbicara dengan nada mengejek dalam suaranya. Lima gadis datang ke restoran semuanya adalah siswa dari Akademi. Mereka berusia sekitar 18 tahun dan tumbuh cukup cantik. Pemimpin itu sangat cantik dengan aura yang mulia dan menawan. Gerakannya secara alami mengesankan sehingga dia jelas berasal dari tempat yang kuat. Dia berjalan menuju Yauting dengan mencibir di wajahnya. Dia menatap Yauting lalu pada Likiei sebelum menyeratkan untuk apa gadis baik kita menyelinap di sini memiliki kencan rahasia dengan kekasihmu kamu menyelinap seperti ini karena kamu tidak ingin senior Yan dan yang lainnya tahu, kan? Yauting memerah tetapi dia menahan diri Ye Kiao Siang, awasi kata-katamu. Perhatikan kata-kataku gadis itu tersenyum dan berkata lalu mengapa kamu menyelinap di sini bersamanya apalagi selain melakukan hal-hal tertentu yang kamu tidak ingin orang lain tahu. Saudari Ye, mungkin dia melakukan ini dengan lebih dari satu pria. Gadis lain tertawa dan mengambil kesempatan untuk menyerang Yauting. Tentu saja, gadis Yau ini adalah P3L4 Cur. Jika senior Yan mengetahuinya, dia akan selesai dengan dia. Satu lagi menimpali. Gadis-gadis itu berkata bahwa mereka tidak memedulikan Yauting. Dia menjadi sangat marah sekarang, siapapun pasti sudah meletus. Gadis, penglihatanmu juga sangat buruk. Bahkan jika kamu ingin menyelinap, setidaknya pilih seseorang yang lebih baik. Lihat dia, hanya orang biasa. Tunggu, jangan bilang, itu kasus tidak pilih-pilih dengan makanan dengan perut kosong. Itu sebabnya, gadis bernama Ye Kyao Siang berkata dengan jijik terhadap Likie. Satu, enyahlah sebelum aku marah. Likie memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan. Binatang kecil, tahukah kamu siapa aku berani berbicara seperti itu sebelum aku? Apakah kamu tidak melihat bahwa gadis kamu bahkan tidak berani kentut di depan aku? Aku dari Freski, nona aku adalah putri daerah di sana. Ekspresi gadis itu menjadi cukup agresif setelah diajak bicara seperti ini oleh Likie di depan umum. Aku bilang untuk enyahlah. Likie mengulangi dan mengirimnya terbang dengan tamparan. Ini membuat gadis-gadis lain ketakutan. Mereka menatapnya, ketakutan, tidak menyangka bahwa seseorang cukup berani untuk benar-benar memukul Kyao Siang dan mematahkan giginya. Kamu? Kamu berani memukul suster kita dia dari Freski. Salah satu gadis itu tenang dan menjerit padanya. Skram, kata Likie tanpa repot-repot menatapnya. Mereka takut dengan auranya dan tidak berani mengatakan apapun. Sebagai siswa reguler, mereka belum pernah melihat aura seperti ini sebelumnya. Karena itu, mereka buru-buru pergi untuk membantu Kyao Siang bangun sementara diliputi ketakutan. Berate, tunggu saja, aku akan menyelesaikan ini. Nama belakang aku tidak akan menjadi ye jika aku membiarkan kamu tinggal di Akademi nanti. Kyao Siang dengan ganas menambahkan sambil dibantu oleh teman-temannya. Likie hanya menyesap tehnya sebagai tanggapan. Setelah kelompok itu pergi, Yao Ting dengan cemas berkata dia adalah murid dari Freski Sekte, tetapi wanita itu adalah seorang putri di sana. Tuan muda Freski yang terkenal adalah kakak seniornya. Jadi ternyata Kyao Siang adalah pelayan putri daerah Skyhai sehingga dia masuk ke Sekte juga, kenaikan cepat karena keadaannya yang beruntung. Karena wanitanya bergabung dengan Akademi, dia juga datang dan menginginkan promosi ke Lembaga Suci. Dengan demikian, Yao Ting dipandang sebagai gangguan karena kompetisi. Dan Likie berkata dengan santai. Yao Ting menjadi tenang dan menjadi malu. Situasi yang memanas sebelumnya membuatnya lupa tentang posisinya saat ini. Dukungan Kyao Siang cukup besar tetapi Likie adalah seorang guru sehingga dukungannya bahkan lebih besar. Yao Ting kemudian berkata terima kasih lagi, guru. Ini tidak cukup untuk menggambarkan rasa terima kasihnya, tetapi hanya itu yang bisa dia sampaikan saat ini. Biasanya, Kyao Siang dan kelompoknya akan memprovokasi dia, tetapi dia bisa menangani ini tanpa konfrontasi langsung. Bagaimanapun, lawan memiliki keunggulan angka dengan dukungan kuat. Di tengah pertengkaran, itu mungkin tidak menguntungkan baginya. Satu, idiom ini digunakan untuk menyeratkan bahwa Yao Ting adalah terangsang, jadi dia akan memilih siapa saja. Aku tidak yakin apakah aku membuatnya cukup jelas. Meskipun Yao Ting punya banyak teman di kelasnya, mereka tidak berani membela dirinya demi Ye Kyao Siang. Lagi pula, siapapun akan takut berurusan dengan monster seperti Freski. Namun demikian, dia merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Li Kye berdiri untuknya. Jalan Dao penuh dengan bahaya. Li Kye menatapnya dan berkata hal-hal tertentu perlu dilakukan pengendalian diri dan kesabaran, tetapi tidak selalu. kemarahan dan biarkan darah mengalir di setiap langkah. Penggarap harus berapi-api seperti ini, jangan takut bahkan terhadap garis keturunan kekaisaran. Yao Ting menerima komentar itu sebentar sebelum menjawab terima kasih, guru, aku akan mengingatnya. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian deringbel bergema di seluruh kota dan menarik semua mata. Seseorang mendapatkan kembali akalnya dan berkata pergilah, kita perlu mendapatkan tempat terbaik karena akan segera dimulai. Kebun teh terbuka. Dalam waktu singkat, para siswa di restoran membayar dan mulai kehabisan. Pesta teh sudah dimulai. Yao Ting memberitahu Li Kiyai. Aku benar-benar pergi. Li Kiyai berkata kamu mungkin juga ikut, mungkin kalian semua cukup beruntung untuk memiliki awal semester yang baik kali ini. Yao Ting tidak berharap Li Kiyai begitu akomodatif dan dengan cepat menjawab baiklah, aku akan ikut. keduanya langsung menuju kebun, lokasi pilihan untuk acara ini. Ini adalah momen yang sangat menyenangkan bagi para siswa dan tidak ada yang mau melewatkannya. Tentu saja, itu juga sangat panas sehingga teman-teman ini siap. Beberapa bermanuver dengan teman sebaya sudah dalam rangka untuk merebut kendali di pesta. Taman itu dibangun di dalam pegunungan. Sastra sangat luas sehingga ada banyak daerah pegunungan di dalamnya. Itu adalah pemandangan hijau yang indah dengan potongan-potongan kosong di antara semak-semak. Rumor mengatakan bahwa di masa lalu, para jenius pernah bercocok tanam di sini dan tanah secara alami menjadi keberuntungan dan mengambil bentuk kebun teh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui kemudian, tidak ada yang tinggal di sini lebih lama untuk bercocok tanam, tetapi pesta-pesta teh memang menjadi kegiatan tahunan sejak saat itu. Para siswa datang untuk berbicara dan belajar tentang dao. Semester ini berbaris dengan pesta teh sehingga semua siswa bersemangat untuk menggunakan kesempatan langkah ini karena berbagai alasan, kebanyakan terkait dengan budidaya. Dalam waktu singkat, barisan pegunungan yang dulu damai menjadi gaduh dengan orang-orang datang dan pergi, menunggu dimulainya festival. Beberapa bepergian di tanah sementara yang lain lebih suka terbang dengan harta, kren, atau binatang buas, yang bepergian dengan keriuhan yang hebat menghasilkan ledakan keras di langit. Senior White Kren, kamu di sini juga mereka yang datang lebih awal mulai menyapa para pendatang baru. Senior, binatang badakmu menjadi semakin besar. Itu akan menjadi Raja Iblis suatu hari nanti. Orang-orang benar-benar berusaha keras untuk melakukan percakapan bahkan kepada orang yang tidak kenal. Ini adalah peluang bagus untuk membangun hubungan. Yang dari Istana Kaisar dan Lembaga Suci disambut secara khusus oleh orang-orang dari Hundred Hals. Raja Muda Enam Pedang dan Miao Chan dari Hundred Hals ada di sini sekarang. Sebuah pesan menyebar ke kerumunan. Bukan hanya mereka, bahkan anak dewa pemama biak dari Secret Institution ada di sini. 1. Pesta T ini akan sangat bersemangat. Bahkan para jenius penyendiri dari Istana Kaisar ada di sini, seperti kecantikan nomor satu mereka, Pri Mei Suyao. Hem, dua dari tiga cabang juga ada di sini, aku ingin tahu apakah pemimpinnya, Tuan Muda Freschi, akan datang juga. Orang bersenang-senang berbicara tentang tokoh-tokoh terkenal ini bahkan sebelum pembukaan taman. Mei Suyao adalah topik yang sangat panas semua lelaki berbicara tentangnya dengan mata berkilau di mata mereka, ingin melihat wajahnya yang cantik. Ada guru Yu Kiansuan untuk instruktur dan kemudian Pri Mei Suyao untuk badan siswa. Semester kami benar-benar memiliki beberapa wanita tak tertandingi. Beberapa siswa tidak bisa menunggu lagi dan mulai melamun. Faktanya, mayoritas siswa laki-laki dipenuhi dengan antisipasi. Siapa yang tidak ketika wanita cantik datang? Wanita paling terkenal di akademi termasuk Yu Kiansuan, Mei Suyao, dan Miao Chan. Sebagai seorang guru, Kiansuan jarang berinteraksi secara sosial dengan orang lain di luar kelas sementara Miao Chan tidak terlalu terkenal dengan penampilannya. Dengan demikian, Mei Suyao secara alami menjadi yang paling terkenal di akademi. Begitu banyak siswa jungkir balik untuknya. Yao Ting dan Li Kie tidak menarik banyak perhatian. Lagi pula, di luar siswa seperti Yan Chen Seng, yang lain tidak tahu bahwa ia adalah seorang guru. Mereka berasumsi bahwa dia adalah seorang siswa di Hundret House karena penampilannya yang biasa. Kelompok yang menyinggung dia dimarahi oleh Nenek Moyang Akademi dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Mereka takut keluar dari pikiran mereka, menyadari bahwa mereka telah mengacaukan orang yang salah. Para siswa fokus pada Yao Ting daripada Li Kie. Meskipun dia bukan tandingan Mei Suyao, auranya yang murni dan polos masih cukup menarik sehingga teman-teman muridnya datang untuk menyapa. Ketika keduanya memanjat gunung, mereka melihat sebuah kuil kosong tetapi ada dua siswa dari seratus aulah yang berjaga di sana. Raja Muda enam pedang dan saudari Miao Chan ingin bersinar di pesta T ini. Raja Muda mengatakan dia ingin bersaing dengan lembaga suci. Hem, mereka berdua adalah kombo yang bagus, baik otot dan otak. Yao Ting juga bersemangat untuk menonton. Tentu saja, ini adalah kompetisi untuk para jenius kekaisaran ini, tidak ada ruang untuk siswa reguler seperti mereka. Orang-orang yang tidak akan dibawa Raja Muda karena Pai yang terbatas. Likie tertawa kecil setelah mendengar nama Miao Chan lagi dan berjalan menuju kuil tua. Kedua siswa itu segera menghentikannya di pintu dan berpikir bahwa dia bukan siapa-siapa. Dengan ekspresi jijik, seorang pria berkata dengan dingin teman sekelas, pergi. Kuil ini sedang digunakan oleh Raja Muda enam pedang kami. Likie memandang mereka dan memerintahkan mundur. Suaranya membawa otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka berdua sepertinya dirasuki dan langsung dipatuhi. Di dalam kuil itu selusin siswa duduk di tanah. Mereka adalah yang paling luar biasa di Hundred House. Yang paling istimewa secara alami adalah Raja Muda dan Miao Chan. Formulir ini tidak membutuhkan pengantar. Mengingat bakat, kekuatan, dan latar belakangnya, dia seharusnya bisa bergabung dengan lembaga suci tanpa masalah namun dia memilih untuk tinggal di Hundred House. Dia adalah pemimpin kelas ini dan menikmati dukungan dan kepercayaan besar dari teman-temannya. Sementara itu, Miao Chan sedang duduk di sudut. Namun demikian, ini tidak cukup untuk menyembunyikan keluhurannya. Ciri yang paling menonjol adalah kecerdasannya, sehingga Raja Muda dan para jenius lainnya menginginkan bantuannya untuk perencanaan. Raja Muda itu menyusun rencana untuk pesta teh, tetapi Lee Kie dan Yao Ting memotongnya. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Dalam waktu singkat, semua mata tertuju pada keduanya. Mereka berpikir bahwa Lee Kie adalah seorang siswa dari Hundred House. Hanya Miao Chan yang terkejut dengan kedatangannya. Saudari Yao, kami sedang memperdebatkan masalah penting sekarang dan kamu sedang masuk tanpa izin. Pergi sekarang. Ekspresi Raja Muda itu menjadi gelap. Yao Ting tidak tahu harus berkata apa karena dia tidak yakin dengan situasi atau mengapa Lee Kie ingin mengganggu. Satu, aku memilikinya di Sidi Bab sebelumnya, ini Ruminition sekarang plus. Lee Kie tidak memedulikan orang lain yang hadir. Dia datang langsung ke sudut tempat Miao Chan berada dan meraih pergelangan tangannya lalu langsung menyegel nadinya. Apa-apaan ini? Raja Muda itu langsung berdiri dengan tatapan dingin. Kamu siapa? Berani menimbulkan masalah di sini. Murid-murid lain berdiri dan menatap dengan marah. Lee Kie masih mengabaikan mereka dan hanya terus mengukur Miao Chan. Aku memerintahkanmu untuk melepaskannya sekarang atau aku akan memotong kakimu. Raja Muda itu perlahan menghunuskan pedang ilahi dari punggungnya dengan niat membunuh. Senior, tolong jangan salah paham. Noble Lee Muda adalah teman baik aku. Miao Chan, di sisi lain, tetap tenang dan segera memberitahu Raja Muda itu. Keluar, perintah Lee Kie bahkan tanpa melihat kelompok. Kamu, Raja Muda itu tercengang. Tidak ada seorang pun di Hundred House yang berani berbicara dengannya seperti ini sebelumnya sehingga ia berkata, kamu sebaiknya belajar bersikap sopan jika kamu ingin tinggal di Hundred House. Miao Chan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mengatakan kepadanya, Senior, bisakah kita melakukan percakapan pribadi sebentar? Miao Chan sadar bahwa Lee Kie adalah seseorang yang menghancurkan calon kaisar yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu pukulan. Ini adalah kaisar abadi dari sembilan dunia. Karena itu, Raja Muda itu berusaha mati-matian dengan menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Meskipun dia tentu saja jengkel, Raja Muda itu harus menyetujui permintaannya dan berkata, aku akan membiarkannya kali ini karena pertimbangan suster Miao Chan. Lakukan lagi di lain waktu dan aku akan membiarkan kamu memilikinya. Dengan itu, dia mendengus dan keluar. Teman-temannya juga dengan cepat mengikutinya, hanya menyisakan Lee Kie dan Miao Chan. Lee Kie duduk dan melirik padanya untuk berkata, Kaisar Abadi Jin dia menghabiskan banyak upaya untukmu, sayangnya, itu tidak cukup. Jika Kaisar Immortal Kilin masih ada dan bekerja dengannya, maka cacat ini tidak akan muncul. Bagaimana kamu tahu? Bahkan diri visionernya terkejut. Tidak ada yang tahu ini dao lebih dari aku. Jin dia hanya memiliki pemahaman yang lemah Kilin jauh lebih baik dalam hal ini, katanya dengan santai. Kaisar Abadi Kilin adalah leluhur dari Heaven Hoof Raffin dan Kaisar Abadi Jin si muncul. Sayangnya, Lee Kie telah membuat sejarah sekte ini. Miao Chan mendapatkan kembali akalnya beberapa saat kemudian dan menatap Lee Kie bagaimana kamu tahu tentang aku, Yang Noble Lee. Mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya jadi dia seharusnya tidak tahu tentang keberadaannya. Namun, dia langsung mengenalinya. Yeksue telah membicarakanmu kembali di Stoney Medicine. Untuk mendapatkan pujian seperti itu dari acaranya menunjukkan bahwa kamu luar biasa dalam beberapa hal. Miao Chan sadar bahwa ia merujuk pada Ming Yeksue dari Kerajaan Alkimia. Peri Ming terlalu baik, Miao Chan menghela nafas dengan lembut. Dia harus mengakui bahwa dunia itu luas dan tak terduga. Dia tidak tahu ada 13 benua di atas 9 dunia. Meskipun Lee Kie telah membunuh tunangannya dan menghancurkan sektenya, dia dapat pergi ke dunia yang lebih besar di atas melihat seorang kaisar dari sekte mereka. Kamu bisa melaporkan kepada Jin Si bahwa aku telah menghancurkan sekte kamu. Dia akan membuat keputusan sendiri, Lee Kie menatapnya dan berkata. Dia berbicara dengan lembut dengan berbagai pemikiran yang mengalir di benaknya nenek Mo yang sadar dan mengatakan kepada aku untuk tidak pernah menyinggung kamu. Setelah tiba di dunia ke-10, dia cukup beruntung melihat leluhurnya, kaisar abadi Jin Si. Sayangnya, kaisar tidak menjadi marah setelah mengetahui tentang kehancuran. Dia berdiri di sana dengan tenang sebelum akhirnya memberitahu Miao Chan untuk tidak pernah membalas dendam atau bertindak dengan tidak hormat. Bahkan, akan lebih baik jika dia melakukan gerakan salam setiap kali. Tidak ada yang bisa menelan kemarahan karena sekte mereka dihancurkan, terutama kaisar imortal, karena ini benar-benar menyinggung mereka. Namun, fakta bahwa kaisar mengatakan kepadanya untuk tidak membalas dendam mengatakan segalanya. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa itu tidak sesederhana itu dan dia tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Bahkan kaisar harus mundur, apalagi juniornya. Baiklah, bagaimana kamu datang ke sini tanya Likie. Ketika kamu memecahkan penghalang saat itu, Dewa Kalajengking membantuku berdiri. Karena berkat leluhur, aku membuatnya di sini untuk bertemu kaisar abadi kami. Miao Chan tahu bahwa berbohong kepadanya adalah ide yang bodoh sehingga dia mengatakan yang sebenarnya. Dewa Kalajengking, ya, Likie ingat tentang pertempuran di Bian City saat itu. Yang pertama kali lari adalah teman ini. Dia dulu seorang jenderal di bawah kaisar abadi Jin Si dan cukup berpengetahuan. Saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia berlari begitu cepat tanpa peduli dengan status atau reputasinya. Dia melanjutkan dengan tersenyum seperti kata pepatah, kelinci yang pintar memiliki tiga gua. Kilin dan Jin dia telah meninggalkan persiapan dan sumber daya tertentu, tidak heran mengapa kamu bisa naik. Cukup beruntung. Ini berkat kamu. Dia diam-diam berkata, sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Klan Miao mereka masih memiliki cukup sumber daya dan hal-hal yang ditinggalkan oleh para kaisar. Dengan demikian, dengan bantuan Dewa Skorpion, dia beruntung bisa berhasil di sini. Hal yang tidak dia duga adalah bertemu Likie di dunia tanpa batas ini. Nasib memang aneh. Likie berkata, meskipun kamu telah berkultifasi dari awal dan mengubah dao kamu, kamu masih dari sembilan dunia sehingga dao baru kamu cacat. Ini adalah sesuatu yang Jin Si tidak mengerti juga sehingga dia mungkin tidak mengharapkan situasi ini. Jika kamu tetap biasa di masa depan, maka itu tidak masalah tetapi jika kamu mencapai puncak, kelemahan kecil ini akan menjadi kelemahan fatal. Setelah dia naik, kaisar abadi jin dia senang dengan bakatnya dan memberinya dao yang sayangnya tidak lengkap. Dia tidak memiliki pemahaman penuh tentang hal itu karena dia tidak mengharapkan keturunannya datang ke sini tanpa menjadi seorang kaisar. Selain itu, dia bukan pencipta dao ini dan hanya mendapatkan metode dari kaisar abadi kilin. Nenek Moyang telah membicarakan hal ini sebelumnya. Dia ingin aku datang ke akademi, mungkin aku bisa menemukan cara untuk memperbaiki kekurangan ini. Dia mengungkapkan kebenaran. Itu memang ide yang bagus. Jika ada tempat dengan jawaban di 13 benua, itu pasti adalah akademi. Li Kie tersenyum. Dao ini berasal dari akademi. Lebih tepatnya, itu datang darinya sejak lama. Ini adalah alasan mengapa dao naga surga kaisar mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang memiliki akses ke semua hukum baik dari dunia sembilan dan kesepuluh. Namun, akademi memiliki banyak dao dan hukum. Bukan apa-apa yang dapat kamu lakukan dalam beberapa tahun, kecuali kamu memiliki seseorang yang dapat menunjukkan jalannya kepada kamu. Li Kie menatapnya dan berkata, dia secara alami memahami logika ini dan dengan lembut menghela nafas. Namun, dia berasal dari sembilan dunia. Ini bukan sesuatu yang bisa dia ungkapkan kepada orang luar sehingga dia tidak bisa meminta bantuan guru. Baik, baik, aku akan membantumu kalau begitu. Li Kie berkata, aku punya metode di sini, ambil saja dan kamu akan baik-baik saja. Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan mulai menulis hukum kultifasi lalu menyerahkannya kepadanya. Miaocan menerima gulungan itu dan berdiri di sana dengan linglung. Perlu diingat bahwa metode ini sangat berharga dan lebih jauh lagi, mereka berdua masih bisa dibilang musuh. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu karena dia dapat memusnahkannya dengan membalik telapak tangannya. Tidak perlu untuk merencanakan. Yang noble, mengapa kamu begitu baik padaku? Dia bertanya. Li Kie dengan acuh tak acuh berkata menghancurkan jurang ada di masa lalu sekarang. Di dunia ini, patuhi aku dan hidup lawan aku dan mati, itu saja. Aku bukan orang yang menyimpan dendam atau aku hanya akan membunuh dan membunuh, tidak pernah beristirahat satu haripun. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak sebelum berbicara orang pintar tahu kapan harus mundur dan aku selalu baik kepada orang pintar. Itu gaya aku. Miaocan menghela nafas dalam benaknya, berpikir bahwa dia akan menjadi satu-satunya yang bisa membuat pernyataan sebelumnya. Banyak yang pasti melakukannya, membunuh mereka yang menentang mereka. Namun, mereka tidak akan menyatakannya secara langsung dan lebih memilih mempertahankan suasana kebenaran dan kemanusiaan. Li Kie tidak melakukannya. Dia sombong dan tidak peduli pada siapapun. Tentu saja, ini didasarkan dan dibangun di atas kemampuannya sendiri dan kekuatan yang tak terbendung. Ditambah lagi, aku menunjukkan jalan kepadamu karena kamu berasal dari sembilan dunia. Dia melanjutkan para pahlawan dari sembilan dunia kita semuanya adalah tuan setelah datang ke kesepuluh. Sepanjang sejarah tiga belas benua, ada lebih sedikit kaisar abadi, tetapi semuanya tentu saja sama kuatnya dengan yang lain. Meskipun kamu bukan orang yang berbakat, bakat dan kecerdasan kamu tetap mengesankan. Jika kamu akan tinggal di tanah ini, maka teruskan maju dan jangan malu reputasi dan prestise mereka sebelum kamu. Miaocan diaduk setelah mendengar ini. Kedatangannya di sini adalah keberuntungan dan karena dia tidak punya apa-apa, dia akan benar-benar kehilangan di sembilan dunia. Dia datang ke dunia yang sama sekali baru dan tidak akan menyesal sekarat di sepanjang jalan. Namun, setelah tiba, dia langsung tertarik ke tempat yang luas ini. Di bawah bimbingan leluhurnya, dia terus berkultivasi tanpa berpikir untuk mencapai puncak. Tapi sekarang, setelah mendengarkannya, dia tiba-tiba memiliki perspektif baru dalam hidup, pintu baru telah dibuka. Dia cukup pintar untuk melihat cahaya dan langsung mengalami perubahan transformatif. Semangatnya menjadi lebih cerah dan bersemangat setelah memiliki tujuan baru. Terima kasih, Nona Muda. Kata-kata kamu setara dengan 10 tahun mencari aku, katanya. Dapat dikatakan bahwa dia membuang-buang terlalu banyak romansa selama masa mudanya. Ketika pangeran mahkota emas ambisius, dia hanya berputar di sekelilingnya, membantunya merencanakan dan merawat Heaven Hoof. Setelah kematiannya dan penghancuran sekte, dia jatuh ke dalam depresi untuk waktu yang lama. Meskipun dia telah lolos dari jurang, masih ada ketidaknyamanan yang tersisa. Pada saat ini, Li Kie telah menghilangkan masalahnya, memungkinkannya untuk melihat dunia yang cerah lagi. Terus lakukan itu, kamu cukup berbakat untuk mendapatkan posisi di 13 dunia. Itu tidak akan terjadi karena perlindungan leluhur kamu, tetapi karena kamu memang mampu melakukannya. Li Kie mengangguk. Miao Chan menarik napas dalam-dalam, tidak berharap bahwa musuh menunjukkan jalan baru setelah beberapa saat introspeksi. Setelah mendengar ini, jika aku tidak bekerja keras sekarang, aku akan mengecewakan semua orang, dia membungkuk dalam ke arahnya. Li Kie mengangguk dan mulai pergi. Yang Nobel, Fahiri Mei juga ada di akademi. Kebun teh telah dibuka dan dia telah bercocok tanam di bawah pohon pinus abadi. Dia memberitahunya dengan cepat. Gadis itu, dia mirip denganmu juga, mampu mengatasi iblis dalam. Dia tersenyum dan pergi. Miaocan secara pribadi mengirimnya jauh-jauh keluar kuil. Sementara itu, Raja Muda Nam Pedang dan para jenius lainnya berdiri di sana menunggu. Ekspresi mereka tidak ramah terhadap Li Kie, terutama Raja Muda. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Dia menjadi lebih kesal setelah melihat dua lainnya berjalan bersama dengan gerakan intim. Bukan rahasia lagi bahwa dia naksir Miaocan dan dia telah mencoba untuk menghukumnya juga. Sayangnya, dia tetap sopan namun jauh. Namun demikian, dia pikir dia masih memiliki kesempatan karena dia bertindak acuh-ta'acuh terhadap semua orang. Selain itu, siapa yang lebih berkualitas di hundred house daripada dia dia bisa menghancurkan orang lain dalam hal latar belakang, bakat, dan kekuasaan. Tapi sekarang, pria ini muncul entah dari mana dan tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Miaocan. Dia bahkan mendengarkannya, sesuatu yang sama sekali berbeda dari sikapnya sebelumnya. Itu membuat Raja Muda itu cukup cemburu. Tentu saja, dia masih tidak tahu bahwa Likie adalah seorang guru di akademi. Siapa yang tahu apa yang akan mengalir dalam benaknya setelah mencari tahu. Likie awalnya tidak berniat menemukan Mei Suyao karena dia sangat percaya diri padanya. Lagi pula, bakatnya berbicara untuk dirinya sendiri. Namun, dia melihat ke arah timur dan melihat awan ungu di atas. Dia tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya Sai, gadis itu telah meninggalkan kesombongan duniawi tetapi dia masih ingin bersaing. Dia menuju ke arah itu di mana ada puncak yang tinggi. Itu masih di dalam wilayah kebun teh. Di atas adalah pohon pinus abadi yang penuh dengan daun dan energi keberuntungan. Rumor mengatakan bahwa banyak orang jenius ingin bermeditasi di bawah pohon ini. Tentu saja, yang paling populer di antara mereka semua adalah Harmoni Immortal Monarchs. Pasangan itu dulu belajar di bawah pohon ini dan saat itulah mereka mulai naksir satu sama lain. Ketika mempelajari daun di bawah, seseorang dapat merasakan pikiran mereka menjadi jernih dan mampu berkomunikasi dengan surga dan bumi. Tentu saja, tidak sembarang orang bisa mengatasinya. Mereka yang memiliki talenta lemah dan hati daun akan merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka untuk waktu yang lama, tidak dapat kembali selama beberapa tahun. Karena itu, siswa biasa tidak berani mengambil bagian dalam upaya yang berisiko namun bermanfaat ini, menyerahkannya hanya kepada para jenius. Puncak-puncak ini cukup luas dan dapat dengan mudah menampung 200 orang. Ada lebih dari 100 siswa sekarang duduk di tanah untuk mendengarkan dengan seksama. Mereka dari lembaga suci dan istana kaisar, bermeditasi dan mendiskusikan dao. Hanya jenius terkuat dari ruang kelas yang tersedia meskipun tidak ada larangan dalam acara ini. Anggota top seperti Ruminition Godchild benar-benar membuat orang lain merasa malu. Karena suasana ini, siswa biasa merasa lebih sulit untuk berpartisipasi. Orang-orang jenius ini akan selalu memuntahkan kata-kata yang mendalam, jadi orang-orang yang sebelumnya hanya akan merasa malu dengan datang ke sini. Mei Suyao sedang bermeditasi di bawah pohon dengan suara dao yang keluar dari mulutnya. Ketika dia mengucapkan mantra, pohon itu beresonansi dengan mencurahkan energi abadi dan mengangkatnya lebih tinggi. Dia sudah cukup merobohkan kerajaan, tetapi pemandangan saat ini membuatnya semakin melampaui dan tak tertahankan. Ini sebelum menyebutkan isi pidatonya. Para siswa yang duduk di sana menjadi terbenam. Pada awalnya, dia ingin belajar di bawah pohon selama pesta T ini untuk memahami dao tertentu yang dia temukan baru-baru ini. Namun, dia tidak mengharapkan para jenius ini untuk bergabung juga. Kembali ke sembilan dunia, dia biasa berhotbah tentang dao tetapi dia kehilangan minat akan hal ini kemudian. Setelah datang ke kesepuluh, dia hanya fokus pada kultivasi. Namun, semua siswa ini memintanya untuk berhotbah sehingga dia tidak dalam posisi untuk mengatakan tidak. Dia memutuskan untuk berbicara tentang hukum klasik akademi dengan cara yang luar biasa sehingga mereka semua tenggelam dalam keadaan pingsan. Suasananya mistis ketika dia melanjutkan karena pohon itu sepertinya menikmatinya. Itu menuangkan untaian energi tebal yang melayang di sekitarnya. Luar biasa! Tepuk tangan menggelegar datang setelah dia selesai. Baik pria dan wanita di sini dengan antusias bertepuk tangan dan bersorak. Mei Suyao memang cukup berbakat untuk meyakinkan semua siswa ini. Dia sebenarnya nomor satu dalam hal penampilan dan kekuatan. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai permata tercantuk di akademi. Saudari, khotbah dao kamu luar biasa, mungkin setingkat dengan para guru kami. Para siswa yang lebih tua menghela napas kagum. Di luar sekolah fana tertinggi, istana kaisar dan lembaga suci penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Banyak dewa tinggi dan raja abadi datang dari ruang kelas ini. Seorang jenius top dari garis keturunan kekaisaran mungkin bukan yang nomor satu setelah datang ke ruang kelas ini, terutama Emperor Mansion. Ini adalah tempat berkumpulnya para jenius terkuat dari seratus ras. Bahkan Renseng yang terkenal datang dari kelas ini. Para jenius terkuat ini tidak akan pernah tunduk pada orang lain semua berpikir bahwa mereka sendiri benar-benar yang terbaik. Sayangnya, hukum yang diberitakan oleh Mei Suyao ini telah merampok kepercayaan diri mereka. Mereka sepenuhnya diyakinkan oleh keterampilannya dan berpikir bahwa itu pada tingkat yang sama dengan seorang guru di akademi. Perlu diingat bahwa para guru di sini adalah dewa tinggi beberapa bahkan ada kaisar. Tidak ada seorang pun di antara siswa yang dapat menyaingi khutbah dao kamu dan membuat aku malu. Mungkin bahkan saudara Suanji tidak bisa mengalahkan kamu dalam hal ini, seorang siswa lelaki berdiri dan berkata dengan kagum. Dia memancarkan cahaya ilahi dengan lingkaran cahaya di belakangnya, menghasilkan penampilan suci dan menakjubkan. Pria itu cukup terkenal di akademi, yang dikenal sebagai Chen Yifan atau Rumination Godchild. Dia berasal dari sekte dengan empat kaisar. Dia, tuan muda kekaisaran Freski Kaisar Wang Suanji, dan hundred house house king yang yelin yang dikenal sebagai Trisions. Freski adalah nomor satu, perenungan adalah nomor dua, dan six sword di tempat ketiga. Mereka bertiga memiliki hubungan yang baik. Merenung Godchild secara alami adalah pemimpin lembaga suci. Mirip dengan six sword, dia cukup berbakat untuk bergabung dengan emperor mansion tetapi dia memilih untuk tinggal di kelas ini sebagai gantinya. Semua orang tahu bahwa dia mencoba untuk mengadili Mei Suyao, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki minat sedikit pun padanya. Namun demikian, ia tetap percaya diri. Jadi, komentarnya memang benar karena pidatonya luar biasa tetapi dia juga berusaha untuk memenangkannya. Kamu terlalu baik, senior Chen. Aku baru saja menunjukkan ketidakmampuan aku sebelumnya dengan itu. Mei Suyao dengan tenang menjawab, tidak tergerak seperti aliran sungai yang terus-menerus. Satu, Pri Mei terlalu banyak, sangat menakjubkan namun rendah hati. Aku pasti akan mencintainya sampai mati jika aku laki-laki. Bahkan gadis-gadis itu menjadi mangsa pesonanya. Kamu terlalu rendah hati, aku belum pernah mendengar seseorang memberitakan hukum Dao khusus ini di luar para guru. Perenungan Gacail tersenyum dan berkata, Ya, sangat memalukan bahwa kamu membuat debut Dao kamu cukup terlambat atau kamu mungkin bisa bersaing dengan senior seperti Renseng atau Yang Monarch. Seorang siswa pria menimpali. Anak laki-laki di sini secara alami naksir padanya. Mereka brilian juga, hanya sedikit kurang dibandingkan dengan perenungan. Fahiri Mei, bagaimana kalau memberitakan bagian dari manual perang itu klasik lain, setiap orang memiliki penjelasan dan pandangan berbeda tentang itu. Semua guru mengajarkannya dengan cara yang berbeda, sangat menakjubkan. Seorang jenius pria ingin mendengarkan. Ya, coba war manual sekarang kerumunan bergabung. Mei Suyao melirik rekan-rekannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Suyao tidak mampu, tidak berani bersaing dengan para senior. Di masa lalu, dia senang Dao berhotbah tetapi setelah bertemu Likie, dia menyadari betapa besarnya langit dan bumi. Suatu hari, dia berpikir bahwa dia bisa memahami misteri Dao karena tulangnya yang abadi. Sayangnya, dia menemukan bahwa dibandingkan dengan pengetahuan tak terbatas Likie, dia hanya setitik pasir di lautan, tidak dapat mencapai puncak. Dia mulai berpikir bahwa khotbah Daonya hanya menunjukkan kurangnya pengetahuannya, tidak setingkat Likie sama sekali. Perimei, satu lagi. Saat itu, guru Ki Hang menggerakkan kerumunan dengan versi war manualnya. Dengan bakat kamu yang tidak kalah dengan dia, mungkin kamu bahkan akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Perenungan tersenyum dan berkata, Ya, lakukan saja agar kita dapat berjemur di saat yang hebat ini jika kamu melampaui guru Ki Hang. Para siswa di sini berkata lagi, Guru yang dirujuk oleh para siswa di sini adalah Gu Ki Hang dengan gelar Raja Muda. Bakat hebat ini mengajar di Akademi sekarang. Bahkan Ruminition dan Six Swords sepenuhnya diyakinkan olehnya. Fairey Mei, tolong lakukan, itu akan menjadi kenangan yang sempurna untuk sesi Dao kita hari ini. Para siswa melanjutkan sambil dia ragu-ragu. Setelah melihat antusiasme mereka, dia tersenyum masam dan melanjutkan, Aku tidak bisa menolak sekarang, bukan maafkan aku jika aku melakukan kesalahan. Perang, mulailah dengan pikiran untuk mendapatkan hukum, menggunakan pertempuran untuk menciptakan Dao dan mendirikan banyak sekali hukum, Mei Suyao mulai memuntahkan mantra dan melahirkan banyak sekali hukum. Pohon pinus bergoyang-goyang juga sambil melepaskan lebih banyak energi ungu dan keberuntungan. Kepadatannya cukup sehingga sepertinya ada roh peri terbang di sekelilingnya. Itu adalah pidato tanpa celai yang menyebabkan banjir bunga surgawi turun. Para siswa mabuk dan bersorak pada baris tertentu. Suasana puncak menjadi cukup baik. Dao perang ada di hati, tidak hanya untuk bertarung tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan. Ini adalah seni yang damai, jenis Dao yang lurus, dia terus menyapa kerumunan. Bagian ini tidak benar, seseorang memotongnya ketika dia hendak mencapai klimaks. Semua orang tenggelam dalam pidato namun suara ini tampaknya menuangkan air dingin ke seluruh kepala mereka. Mereka secara alami menjadi geram. Pidato Dao yang mendalam ini memberi mereka manfaat besar sehingga gangguan tiba-tiba merusak ritme. Siapa yang berbicara omong kosong di sini? Seorang siswa laki-laki berteriak dengan marah. Mereka semua melihat ke belakang dan melihat seorang pria biasa melayang di puncak. Semua mata tertuju padanya sekarang. Tidak perlu menyembunyikan keinginan untuk berperang, berjuang sampai akhir, seorang Dao untuk menghukum surga, ini adalah jalan yang benar. Tidak perlu moralitas atau kedamaian selama keinginan untuk bertarung ada di hati, biarkan itu menunjukkan. Li Kie memuntahkan mantra. Setiap kata menghantam hati Dao Mei Suyao seperti Bel. Yang lain tidak mengenal Mei Suyao dengan cukup baik seperti dia. Dia tahu hal-hal yang menahannya sehingga dia memecahkan pertanyaannya untuk menerangi jalan ke depan. Dia cukup terguncang dengan komentarnya. Tentu saja, orang-orang di sini tidak tahu tentang hubungan mereka. Gangguan publik ini menyinggung di mata mereka, jadi mereka menjadi marah demi dia. Bodoh-bodoh, menunjukkan sedikit keterampilan kamu di hadapan seorang ahli. Salah satu dari mereka keluar dan berkata, itu benar, dari mana bocah ini datang, berani membanggakan di hadapan lembaga suci dan istana kaisar kita. Kita perlu memberinya pelajaran. Mereka memandang rendah dia karena dia bukan bagian dari kelas manapun. Junior, turunkan gunung sekarang atau aku akan mematahkan kakimu. Perenungan juga diaduk, siap untuk membunuh. Dia sangat senang dengan acara yang sejauh ini mengarah ke pesta teh. Hotbah dao berjalan cukup baik tetapi sekarang, bocah ini telah menghancurkan segalanya. Likie mengabaikan mereka dan datang di bawah pohon pinus. Yang noble, Mei Suyao mendapatkan kembali akalnya dan tersentak gembira. Dia berlari ke depan dan memeluknya. Sepertinya kamu baik-baik saja dan akan bisa melangkah cukup jauh di jalan ini, Likie dengan senang hati tersenyum dan berkata. Aku benar-benar merindukanmu, sudah begitu lama. Dia tidak berusaha menyembunyikan apapun dan memeluknya lebih erat, tidak berharap melihatnya di tempat ini. Setelah kenaikan, mereka datang ke arogansi dan kehilangan komunikasi dengan Likie. Meskipun dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja, ketidakhadiran dan kerinduan menyiksanya siang dan malam. Aku juga merindukanmu, tapi aku punya urusan yang belum selesai. Likie dengan lembut membelai rambutnya yang indah. Satu, komentar ini hanya pidato sederhana, sangat umum tetapi terdengar aneh dalam bahasa Inggris. Seluruh tempat menjadi sunyi segera. Lebih dari seratus siswa menjadi terpana menyaksikan adegan ini dan tidak bisa bereaksi. Mulut Yao Ting ternganga. Dia menemukan Likie menjadi lebih membingungkan. Mei Suyao tentu saja adalah kecantikan nomor satu di akademi dengan bakat pada tingkat yang sama dengan Ren Seng dan Yang Monarch. Bahkan Fresky Yang Lord dan Rumination God Child memucat dibandingkan. Para siswa di sini memanggilnya peri dan berpikir bahwa ia berada pada level yang sama dengan guru Yu Kiansuan, hanya lebih lemah dalam kultivasi. Itu tidak akan berlebihan untuk memanggilnya seorang dewi di akademi ini. Begitu banyak anak lelaki jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, bahkan seorang jenius seperti perenungan. Para siswi juga mengaguminya beberapa memiliki perasaan yang lebih kuat dari sekadar kekaguman. Meskipun semua orang tahu bahwa Rumination Naksir padanya, jenius lain masih mencoba untuk menghukumnya. Dia bersedia mendiskusikan Dao dengan siswa lain tetapi dia tetap bersikap dingin di depan emosional. Dengan demikian, dia akhirnya menjadi dewi yang tak terjangkau di awan. Mereka semua bertanya-tanya pria seperti apa yang bisa memenangkan hatinya. Tapi sekarang, Likie hari ini hanya tampak seperti orang biasa namun dia bertindak begitu penuh kasih di hadapan semua orang. Hubungan mereka pasti istimewa. Tidak ada yang tahu mengapa dewi mereka akan menunjukkan kasih sayang yang besar terhadap orang asing ini. Kecemburuan secara alami muncul di hati para siswa pria di sini. Likie menjadi musuh publik nomor satu bahkan anak-anak godaan merenung-merengut. Dia adalah yang paling kesal dari semua orang di sini karena dia tidak mendapat apa-apa dari Mei Suyao meskipun dia sudah berusaha keras. Tapi sekarang, tidak ada yang memeluk dewi ini dengan perasaan kecewa. Setelah semua berkah yang ia dapatkan dari surga, ia harus benar-benar lebih unggul dibandingkan dengan junior jelek ini. Pelukan itu berlangsung beberapa saat sebelum Likie melepaskannya dan menatapnya dengan cermat. Dia tersenyum dan berkomentar kamu telah mengatasi kelemahan mentalmu tetapi tidak sepenuhnya. Dalam kompetisi untuk Grendau, kerendahan hati tidak selalu merupakan kebajikan, sama dengan yang ingin bertarung. Arahkan pisaumu ke surga dan dorong. Itu yang perlu kamu lakukan. Aku bukan pasangan yang cocok untukmu dalam hal memiliki Dao yang mendominasi. Dia tersenyum menawan seperti seorang wanita muda. Dia jarang mengungkapkan senyum polos seperti itu. Itu adalah penampilan yang menakjubkan, cukup untuk mencuri jiwa pria dan wanita yang hadir. Kamu akan baik-baik saja, hanya saja aku meninggalkan iblis dalam dirimu saat itu. Dengan itu, Likie melepaskan hukum Dao dari jarinya. Jari seperti sutra ini memasuki dahinya dengan suara berdengung. Dalam sekejap mata, dahinya menjadi gemerlap dengan lingkaran cahaya abadi. Itu membuatnya semakin transcendent. Tulang abadi di dahinya adalah benda yang memancarkan cahaya ini itu benar-benar mengubah temperamennya. Untayan hukum Dao ini juga menerangi hati Daonya seperti sinar matahari. Itu mengusir debu dan kebingungan, memungkinkan dia untuk melompat dan terbang tanpa terkendali di dunia yang luas ini. Di masa lalu, dia juga ingin mencapai puncak dan melampaui semua orang. Sayangnya, setelah benar-benar kalah dari Likie, dia menemukan dia menjadi tujuan yang tak tertandingi. Dengan demikian, ambisi tampak tidak berarti sehingga dia kehilangan tujuannya. Tidak peduli seberapa kuat dia bisa menjadi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setelah Likie membuka jalan ke dunia ke-10, dia memulai Dao baru dan tujuannya sekarang adalah mengalahkan dirinya sendiri bukannya bersaing dengan yang lain. Meskipun demikian, masih ada sisa-sisa keraguan dan kurangnya kepercayaan padanya. Tentu saja, ini adalah ketika dia membandingkan dirinya dengan Likie, bukan orang lain. Saat ini, dia membantunya mengatasi iblis batinia ini. Sinar hangat mengalir turun dan dia membuka matanya, jauh lebih bersemangat dan cantik daripada sebelumnya seperti burung merak yang membentangkan ekornya. Keyakinan adalah kunci di sini, mentalitasnya sebelumnya kembali dengan Sen Mahadewa pantang menyerah. Terima kasih atas bantuan kamu, yang noble. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan bisa merasakan Dao berbeda yang berisi gambarnya. Ini karena usaha kamu sendiri. Likie membelai rambutnya dan tersenyum kamu telah bergerak maju selama ini dan mampu mengatasi kelemahan mental kamu atau tidak ada yang bisa membantu kamu. Aku hanya menyalakan lampu sehingga kamu dapat melihat diri sendiri dan jalan di depan. Suya merasa nyaman dan senang berada di sekitar Likie. Dia selalu tahu pikirannya dan bertindak sebagai cahaya penuntun ke depan. Selama dia ada di sana, Grandau itu mungkin panjang tapi tidak terlalu sepi. Hanya sebelum dia akan menunjukkan senyumnya yang paling indah dan lembut. Kerumunan terpana melihat keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang melihatnya begitu nyaman sebelumnya. Dia tersenyum bukan untuk ahli atau ahli tertinggi, tetapi pria biasa ini. Perenungan merengut sebelum berdiri sambil menangkupkan tinjunya ke arah Suyao lalu bertanya sambil tersenyum perimei, siapa rekan dauis ini maukah kamu memperkenalkan kami? Dia berpikir bahwa dia adalah seorang pria terhormat saat ini. Biasanya, dia tidak akan memberi orang seperti ini pandangan kedua. Suyao meraih lengan Likie dengan cara yang intim kemudian tersenyum menatapnya, menunggunya merespons. Likie memandang rumination dan tersenyum, hanya pejalan kaki, tidak perlu mengatakan. Dengan itu, dia mendatangi Yao Ting dan melambaikan tangannya di depannya ayo pergi, jangan hanya berdiri di sana tampak konyol sekarang. Yao Ting tampak agak malu karena dia benar-benar beku sebelumnya. Dia kemudian mengikuti dua lainnya. Ya, namaku Yao Ting dari Hals-Hals. Dia tidak pernah berharap bisa berdiri sedekat itu dengan Suyao suatu hari. Lagi pula, 100 Hals dan Imperial Mansion dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Mayoritas siswa dari mansion akan keluar menjadi Dewa Tinggi atau Kaisar. Kurang dari itu akan sangat memalukan. Saudari Ting harus luar biasa untuk mendapatkan rahmat bangsawan muda. Masa depanmu terlihat cerah. Mei Suyao menyapa kembali. Dipuji oleh Mei Suyao membuatnya merasa aneh. Faktanya, dia bahkan tidak tahu mengapali Kie sepertinya menyukainya, tetapi dia bisa merasakan kekhawatiran dan sifat protektif terhadapnya. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa dia menyukainya karena penampilan atau bakatnya. Ini hanya menambah kebingungan keseluruhan. Saat ketiganya menurun ke puncak, sekelompok orang sedang menunggu dan menghentikan mereka. Kelompok ini memiliki pria dan wanita dengan kehadiran yang luar biasa mereka jelas memiliki pendidikan tinggi. Salah satu pemimpin tidak asing dengan grup Raja Muda Enam Pedang. Ada wajah akrab lainnya untuk Liki Ye, Ye Kiao Siang yang ditampar terbang olehnya. Dia berdiri dengan patuh di sebelah gadis lain. Yang ini mengenakan gaun Phoenix yang dihiasi dengan bulu merak. Lengan bajunya memiliki bordir jade, menghasilkan penampilan yang mulia. Matanya tajam dan menindas, memandang rendah pada semua. Kelompok itu jelas bermusuhan tetapi setelah melihat Mei Suyao, Raja Muda itu tertegun. Aura mereka melemah. Peri Mei, dia tidak tahu jenis karisma apa yang dimiliki bocah ini. Pertama, Miao Chan sangat patuh dan sekarang, dia berbicara bersama dengan Peri Mei betapa membingungkan. Gadis di sebelah Kiao Siang juga terkejut. Namun demikian, dia mempertahankan sikap tegas Fahiri Mei, kami akan meminta maaf karena mengganggu kamu di masa depan, tetapi kami memiliki beberapa keluhan pribadi untuk diselesaikan sekarang. Tolong berdiri di pinggir. Gadis itu relatif sopan terhadap Mei Suyao. Bagaimanapun, ini adalah jenius tertinggi dari Emperor Mansion. Dia perlu memberi Suyao wajah. Suyao menoleh ke arah Likiei dan tertawa kecil karena dia bisa menebak apa yang sedang terjadi jika itu masalahnya. Aku tidak akan ikut campur. Dia tersenyum dan menyingkir. Yao Ting terkejut dengan ini, tidak tahu mengapa Suyao yang terkenal mundur. Dia berpikir bahwa Suyao akan mencoba membujuk mereka dan kemungkinan besar akan berhasil juga, mengingat status dan kekuasaan Suyao. Yao Ting tidak tahu bahwa para korban akan menjadi kelompok lain. Jika dia ikut campur sekarang, kelompok itu tidak akan tahu bahaya fatal yang mereka timbulkan. Faktanya, mereka akan kesal padanya karena usil menjadi orang baik dan tidak mendapatkan apa-apa selain permusuhan Suyao tidak ingin melakukan tugas tanpa pamrih seperti itu. Raja muda menghela nafas lega setelah ini. Gadis yang lain juga menangkupkan tinjunya ke Suyao perimei. Mari kita bertemu hari lain. Dia berasumsi bahwa Suyao merasa khawatir tentang kekuatan di belakangnya. Suyao hanya tersenyum dan tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Tidak ada yang bisa menghentikan orang lain untuk mencari kematian. Likie tersenyum dan memandangi siswa di sekitarnya apakah ada masalah. Nyonya? P3L4 Cur itu siapa? Ye Kiao Siang menunjuk Yao Ting dan berteriak. Oh, Likie memotongnya dengan tamparan dan mengirimnya terbang sekali lagi sambil memuntahkan darah. Dia masih menahan diri atau dia sudah mati. Namun demikian, serangan itu masih terlalu cepat dan tidak ada yang bisa bereaksi pada waktunya untuk menghentikannya. Raja muda dan gadis lainnya takut dan geram setelah melihat ini. Karena status mereka di akademi, tidak ada yang akan langsung mengalahkan pengikut mereka setelah perselisihan cepat. Menamparkan Kiao Siang sama dengan menamparkan mereka. Deklarasi perang. Kamu mendorongnya. Raja muda yang marah itu menghunuskan dua pedang ilahi dengan gelombang darah pertama akademi itu bukan tempat bagimu untuk melakukan sesukamu. Jika ini bukan akademi, dia pasti sudah membunuh Likie. Sayangnya, kehatian-hatian diperlukan ketika di dalam tanah akademi. Gadis itu juga memancarkan kekuatannya dengan amarah dan menatap Likie Junior, aku tidak peduli siapa kamu, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini dengan tenang. Tidak ada yang bisa melindungi kamu setelah kamu membuat aku marah, Ye Miao Sui. Kata-kata yang begitu berani, tetapi aku telah melihat orang yang bahkan lebih berani daripada kamu sebelumnya, Likie tertawa kecil dan berkata. Raja muda mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia masih pemimpin Hundret Hals sehingga dia harus bertindak dengan benar rekan pelajar, kamu tidak harus tahu Putri Ye menentangnya sama dengan menentang Sekte Freski, sama sekali bukan langkah bijak. Aku merekomendasikan kamu untuk mengambil langkah mundur dan hanya membungkuk dan meminta maaf maka aku akan mengurusnya untuk kamu. Bagaimanapun, kita masih teman sekelas. Raja muda itu masih tidak tahu bahwa Likie adalah seorang guru dan berpikir bahwa dia berasal dari Hundret Hals. Tidak terlalu banyak siswa di ruang kelas atas jadi jika Likie berasal dari sana, dia akan mengenali pria itu. Ada lebih dari 10.000 siswa di Hundret Hals. Tidak ada cara baginya untuk mengenal mereka semua. Pria itu memang ambisius. Dia ingin membangun prestise di akademi sehingga dia ingin menggunakan Likie untuk menunjukkan kepada semua orang manfaat bergabung dengannya. Lebih jauh, pembunuhan dilarang di akademi. Karena itu, Ye Miaoxue hanya ingin menghukum pria itu. Dia hanya perlu mundur sebentar sebelum melompat untuk menyelamatkan Likie. Itu langkah yang baik yang akan memperkuat reputasinya. Putri ini sangat terkenal di akademi dan banyak yang ingin menyenangkannya. Fresky memiliki lima kaisar di Arogens. Tidak ada yang lebih kuat dari mereka di luar repositori kuno dan gunung bambu misterius. Miaoxue juga dipuja oleh penggantinya saat ini, tuan muda Fresky, dan leluhur di sana. Ini adalah alasan mengapa pembantunya begitu sombong. Setelah ditampar oleh Likie, pelayan segera menangis dan memberi tahu Miaoxue. Karena itu, Miaoxue ingin memberi tahu semua orang bahwa jika kamu ingin mengalahkan seekor guk-guk, kamu harus melihat tuannya terlebih dahulu. Menamparkan pelayannya sama dengan menamparnya, jadi Miaoxue ada di sini untuk membalas dendam. Bungkuk dan minta maaf Likie tertawa kecil, kalian semua yang perlu melakukannya sebelum terlambat. Aku murah hati dan murah hati sehingga aku akan mengizinkan kamu untuk melakukannya. Dua lainnya terkejut mendengar ini. Para siswa yang mengikuti mereka melotot marah ke Likie juga. Putri, ajar anak nakal yang sombong ini pelajaran. Seorang siswa berteriak. Di akademi, tidak ada yang berani menyinggung putri dan kakak seniornya, Tuan Muda Freski. Dengan demikian, para siswa ini ingin menyanjungnya atau bahkan membantunya membunuh Likie. Namun, mereka masih takut dengan aturan akademi. Membunuh siswa lain adalah masalah serius sehingga lebih baik untuk mengajar Likie pelajaran sekarang kemudian diam-diam membunuhnya nanti. Bodoh-bodoh, aku akan mematahkan tulangmu hari ini. Miawok Sue memiliki kilatan mematikan di matanya. Rekan pelajar, kamu membuatnya sulit untukku dengan sengaja menyebabkan masalah dan merusak persahabatan antara ruang kelas kita. Itu tidak baik untuk hals-hals kami, jadi aku khawatir aku tidak bisa duduk diam dan menonton dan harus menjaga pesanan, Raja Muda menambahkan. Dia siap membunuh setelah melihat Likie tidak peduli padanya. Orang ini tidak punya rasa kesopanan sehingga sudah waktunya untuk membuat contoh tentang dia, sehingga siswa lain di Hundret House juga bisa belajar bahwa tidak bijaksana untuk memprovokasi dia. Likie memberi Raja Muda senyum santai begitu kah aku sebenarnya ingin melihat aturan-aturan ini kalau begitu. Mata Raja Muda itu bersinar dengan kilatan pembunuh. Likie telah memprovokasi dia beberapa kali, sebuah tantangan bagi otoritasnya di Hundret House. Bagus, sangat baik, sepertinya Hundret House kami selalu menghasilkan lebih banyak talenta yang lebih baik di setiap generasi. Putri Ye, tidak perlu bagimu untuk mengambil tindakan hari ini. Serahkan pada aku untuk menyapu sampah kelas aku. Baiklah, Ye Miaoxue menjawab aku yakin sebagai pemimpin Hundret House, kamu dapat memberikan keadilan kepada murid freski kami. Berat, aku tidak akan menggertakmu. Kamu duluan melakukan tiga gerakan. Raja Muda dengan angku melangkah dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tiga gerakan kamu mungkin akan menjatuhkannya menjadi dua siswa lain dari Hundret House tersanjung. Raja Muda, Raja Muda, tunggu. Seorang siswa berlari tepat sebelum dimulainya klimaks dan panik. Apa Raja Muda itu mengerutkan kening pada siswa yang bergegas? Mahasiswa itu berbisik kepada Raja Muda sambil mencuri pandang ke Likie dengan ngeri. Ekspresi Raja Muda menjadi gelap setelah mendengar ini dan juga menatap Likie. Ada apa? Raja Muda Ye Miaoksue mengangkat alisnya setelah melihat Raja yang ragu-ragu. Warna Raja Muda terus berubah dengan ekspresi malu seolah-olah dia baru saja menelan-lalat. Dia menemui jalan buntu, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu tidak akan menegakkan aturan Hundret Hall Likie menatapnya dan berkata, Uh, Raja tersenyum dengan masam dan berkata, Um, Li, Li mulia, tidak, Guru Li, aku tidak tahu kamu adalah seorang guru dari ruang belajar. Ini adalah kesalahpahaman. Jadi ternyata setelah Likie berkeliaran dengan Miao Chan, Raja segera ingin tahu latar belakangnya sehingga ia mengirim pengikut untuk penyelidikan. Sayangnya, dia baru tahu bahwa Likie sebenarnya adalah seorang guru, bukan seorang siswa. Setelah Wahyu, para siswa di sini segera menundukkan kepala mereka beberapa bahkan jatuh ke belakang. Mereka tidak ingin Likie mengingat wajah mereka. Kebanyakan sudah siap untuk berlari tetapi tidak bisa sampai Likie mengatakan sesuatu. Ingat, semua guru di akademi adalah eksistensi yang luar biasa. Bahkan yang terlemah pun masih cukup kuat untuk memenuhi syarat untuk posisi itu. Siswa di akademi dapat menyebabkan masalah dan berkelahi satu sama lain. Bahkan, akademi bahkan secara implisit diperbolehkan untuk hal seperti itu karena persaingan dan konflik dapat mengarah pada peningkatan. Para siswa membutuhkan pengalaman dan perjuangan. Tapi ini bukan untuk para guru. Seseorang harus cukup perkasa untuk menantang seorang guru dan siap menghadapi konsekuensinya. Kecuali kamu bisa mengalahkan semua guru, besiaplah untuk dikeluarkan atau bahkan di penjara. Pada akhirnya, badan siswa mencakup para jenius dari kekuatan besar, bahkan penerus kekaisaran. Jika akademi tidak memiliki otoritas absolut dan siapapun bisa menantangnya, maka tidak ada gunanya untuk keberadaannya. Karena itu, jika seseorang ingin menjadi pemimpin, sangat baik, mereka hanya perlu menyapu rekan-rekan mereka. Jika mereka ingin bertarung, mereka bahkan bisa menantang para guru. Namun, mengandalkan latar belakang seseorang untuk menggertak seorang guru benar-benar tabu. Jadi sekarang, ketika kelompok Yemi Auxue dan Six Swat mengelilingi Likie, seorang guru dari akademi, ini menjadi masalah besar. Likie tidak perlu melakukan apapun sekarang. Jika dia melaporkan ini ke akademi, dia bisa mendapatkan caranya. Penafsiran yang mudah akan membuat siswa menantangnya, tetapi jika dia memutuskan untuk bersikap keras pada mereka, dia bisa mengatakan bahwa mereka bersekongkol untuk menjatuhkan guru. Yang terakhir akan menghasilkan hukuman berat, jika tidak segera dikeluarkan. Yemi Auxue dan Six Swat berada di tempat yang lebih baik daripada yang lain. Bagaimanapun, mereka memiliki latar belakang yang baik. Bahkan dalam kasus pengusiran, mereka masih bisa belajar dan berlatih nanti di tempat lain. Ini bukan kasus untuk siswa lain. Mereka akan kehilangan semua status di sekte mereka sendiri setelah diusir. Bahkan mungkin sulit bagi mereka untuk hidup dalam kesombongan sesudahnya. Sekte mereka mengirim mereka ke sini tidak hanya untuk pelatihan dan pembelajaran, tetapi juga untuk membangun hubungan. Jadi, ini adalah masalah di luar pendidikan pribadi mereka. Kembali dalam kegagalan tidak akan berakhir baik bagi mereka. Guru, suasana ketakutan muncul di kerumunan. Likie tidak benar-benar peduli pada murid-murid yang pucat ini dan berkata dengan datar. Siswa-siswa ini tidak berani menanggapi dan terus menyembunyikan wajah mereka. Berharap Likie tidak mengenal mereka dengan cukup baik untuk memberi nama mereka nanti. Raja muda berada di tempat yang sulit. Jika dia ingin berusaha keras, maka dia harus bertarung melawan Likie. Tentu saja, ini membutuhkan banyak tekat. Tidak banyak siswa di seluruh akademi yang berani menantang seorang guru. Dan kamu mata Likie jatuh ke Ye Miauxue yang tampak marah sekarang. Iya nih. Bahkan jika kamu seorang guru, kamu tidak bisa hanya mengalahkan siswa sesuka kamu. Itu adalah pelanggaran dalam kode etik guru. Dia tidak siap untuk membiarkan ini pergi tetapi tidak bisa juga menantang Likie secara langsung sehingga dia memilih jalan yang berbeda. Ditambah lagi, menyerah sekarang akan sangat merusak citranya sebagai seorang putri bangsawan. Apakah begitu aku tidak punya apa-apa? Likie tersenyum dan berkata, kamu. Dia terdiam karena Likie tidak bermain-main dengan tuduhannya. Sebagian besar guru memperhatikan citra mereka dan menjunjung tinggi pedoman moralitas dan profesionalisme. Pria ini tidak peduli sama sekali sehingga merusak tindak lanjutnya. Aku? Aku akan melaporkan ini ke Akademi. Seorang guru dengan acuh-ta'acuh mengintimidasi siswa dan melukai murid perempuan dari freski. Sekte aku juga akan membiarkan Akademi mendengar tentang ini. Dia berteriak sebagai tanggapan. Dia mengumpulkan keberanian entah dari mana untuk menentangnya. Secara keseluruhan, dia masih merupakan putri leluhur di freski. Raja khusus ini memiliki posisi penting dalam sekte sehingga dia naik koatiles di sana juga. Biasanya, dia dimanjakan dan menikmati perawatan yang sesuai dengan seorang putri dimanapun dia pergi, bahkan di Akademi. Diri angkuhnya bisa memandang rendah siapapun dan tidak takut pada siapapun. Tapi sekarang, guru tanpa nama ini membawa dia turun satu tingkat tidak mungkin dia bisa menelan kemarahan ini. Dia juga tidak bodoh dan menyadari bahwa reputasi pribadinya tidak dapat membuatnya takut. Karena itu, ia melibatkan sekte juga. Pada akhirnya, ini adalah sekte dengan lima kaisar dan ayahnya cukup kuat. Ini cukup untuk sedikit mempengaruhi Akademi. Likie tertawa sebagai tanggapan tidak masalah, karena bagaimanapun aku akan berada dalam masalah, izinkan aku menunjukkan kepada kamu betapa menyenangkannya tidak memiliki kode perilaku guru. Kamu bisa mulai lebih dulu sehingga kamu tidak bisa mengatakan aku tidak akan memberi kamu kesempatan sedikitpun nanti. Kamu. Dia terhuyung mundur, kaget. Mulai. Matanya berubah dingin dengan otoritas yang tak perlu dipertanyakan, menanamkan rasa dingin ke tulang belakang. Boom. Dia tidak punya pilihan selain untuk menyalurkan vitalitasnya. Senjata seorang raja abadi muncul di atasnya. Dia hanya seorang putri daerah namun dia masih memiliki senjata kekaisaran. Ini menunjukkan betapa dia sangat mencintai sekte itu. Satu. Senjata kekaisaran. Para siswa bergidik dan dengan bijak melangkah mundur, menyadari kekuatannya. Aku. Aku tidak takut padamu. Sekte aku memiliki lima raja abadi. Kamu pikir kamu istimewa hanya karena kamu seorang guru di sini. Dia berteriak kembali pada Likie, yang berani dengan senjata itu. Satu. Klarifikasi. Dia seorang putri daerah tetapi aku merasa tidak perlu memasukkan ini ke dalam terjemahan agar mudah dibaca. Untuk konteks ini, aku seharusnya melakukannya. Benar-benar tidak ada terjemahan langsung untuk ini, tetapi dalam hal bangsawan Inggris, ia akan menjadi putri seorang duke, bukan raja. Dalam pemerintahan kekaisaran Cina, dia akan menjadi putri saudara lelaki perempuan kaisar, keponakannya dia juga bisa menjadi putri raja pejabat tinggi atau jenderal yang telah diberikan nama belakang kekaisaran. Tidak ada yang istimewa sama sekali, tetapi lebih dari cukup untuk mengalahkan kamu tanpa khawatir tentang hal itu. Likie balas dengan senyum tipis. Mati, dia tidak punya pilihan lain sekarang karena kata-kata keras telah diucapkan dan dia harus mendukungnya tanpa menunjukkan rasa takut. Boom, senjata itu menekan seluruh area. Hukum kekaisarannya mengalir seperti air terjun dengan kekuatan yang menghancurkan. Para siswa jenius mungkin, mereka masih terlalu muda dan budidaya mereka tidak pada tingkat yang mampu melawan kekuatan senjata kekaisaran ini. Dengan demikian, mayoritas orang di sini merasakan kaki mereka menyerah. Permainan anak-anak, Likie tidak menatap dan meraih senjata. Apakah dia gila? Para siswa tercengang, tidak ada yang berani menyentuh senjata dengan tangan kosong ini tentu saja bunuh diri dan gila. Boom, bertentangan dengan harapan semua orang bahwa dia akan dihancurkan, dia dengan mudah meraih senjata dan itu tidak bisa bergerak sama sekali. Hukum kekaisaran menjerit dan berjuang tanpa hasil. Mustahil. Kerumunan itu menyaksikan dengan mata konyol tak percaya. Seberapa menentangkah kekuatan ini? Selanjutnya, Likie melepaskan telapak tangan di dada Miauxue dan menembusnya sepenuhnya. Darah menyembur kemana-mana. Dia tidak bisa membalas sebelum ledakan keras. Dia dengan kejam menendangnya siapa yang tahu berapa banyak tulang yang patah dalam proses itu. Gadis itu jatuh di genangan darahnya yang mengalir dengan tenang. Dia masih hidup tetapi luka-luka pedih membuatnya tidak bisa bergerak. Bau darah meresap ke ujung hidung semua orang dan merangsang indera mereka. Semuanya terjadi begitu cepat dari awal hingga akhir. Siswa yang lebih lemah tidak melihat gerakan Likie sama sekali. Meskipun dia bukan siswa terkuat di akademi, memiliki senjata kekaisaran memungkinkan dia berada di peringkat teratas. Dia mungkin tidak bisa menghadapi Trisions tetapi masih jauh lebih kuat daripada anggota bahkan lembaga suci. Sayangnya, hanya butuh satu telapak tangan dan satu tendangan dari Likie untuk menundukkannya sepenuhnya. Kerumunan bergidik sambil melihat gadis berdarah dan babak belur itu. Bahkan Yao Ting terkejut. Likie memberinya kesan bahwa dia adalah pria yang lembut dan tenang. Adegan kejam ini membuktikan sebaliknya dan benar-benar mengguncangnya sampai ke inti. Para siswa di sini akrab dengan darah tetapi serangan tanpa ampun dan sukses yang melumpuhkan seorang jenius ini masih membuat mereka lengah. Likie melemparkan senjata itu kembali ke Miauxue seolah itu adalah sampah bahkan senjata yang lebih kuat masih hanya senjata. Sekarang, dia mengalihkan pandangannya ke Ye Kiao Siang. Ini mendorongnya untuk nyaris jatuh tak berdaya di tanah. Bawa dia kembali untuk sembuh. Likie memerintahkan karena kamu semua murid, aku akan menyayangkan kamu hari ini. Kiao Siang merasa takut dan tidak berani kentut saat ini. Perintahnya terdengar seperti amnesti yang paling murah hati sehingga dia dan beberapa siswa lain mengambil Miauxue dan melarikan diri. Dia masih tenang pada Miauxue dan tidak meninggalkan kerusakan yang abadi. Selama dia tinggal di tempat tidur dan memulihkan diri untuk sementara waktu, dia akan baik-baik saja. Plus, sektenya dapat memberinya salep dan obat-obatan yang berharga sehingga pemulihannya tidak sulit. Setelah dia dibawa pergi, siswa lain masih tidak berani bergerak. Raja Muda 6 Pedang merasakan ketakutan yang sama. Meskipun dia percaya bahwa dia jauh lebih kuat dari Miauxue, dia kehilangan kepercayaan diri setelah melihat Likie beraksi sebelumnya. Tidak ada jalan keluar jika Likie memutuskan untuk memberinya pelajaran untuk rasa tidak hormat sebelumnya. Aku seseorang yang tidak keberatan ditantang. Jangan khawatir bahwa aku seorang guru, jika aku merusak pemandangan, datang saja dan bawa aku. Likie mengungkapkan senyum lembut pada kerumunan bahkan, aku bahkan akan menghargai para penantang. Bertahan 10 langkah dan aku akan memberi kamu banyak uang selamat 50 bergerak dan aku akan memberi muciptaan tertinggi adapun 500 bergerak aku akan menjadikanmu seorang Raja Abadi. Senyum menjadi lebih lembut dan lembut seiring dengan nadanya tentu saja, seseorang harus membayar harganya sebelum mendapatkan sesuatu sebagai balasannya, seperti dilumpuhkan oleh aku. Persiapkan dirimu secara mental sebelum menantangku, bersiap untuk rasa sakit sebelum mendapatkan, benarkah, semuanya? Para siswa tidak mendapat jawaban. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang guru seperti ini. Apakah dia berusaha mendorong murid-muridnya atau hanya menyatakan perang terhadap mereka semua sesuatu seperti ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di akademi. Sementara itu, Mei Suyao adalah satu-satunya yang tidak peduli. Hanya siswa yang tidak tahu jenis keberadaan yang mereka hadapi. Baiklah, tidak perlu khawatir tentang ini, itu sudah ada di masa lalu sekarang. Pergi dan lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Likie bertepuk tangan dan memberi tahu kerumunan orang yang ketakutan. Para siswa berlari secepat yang mereka bisa setelah mendengar ini. Bahkan Raja Muda Enam Pedang pergi dengan tenang, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di depan Likie. Dia tidak cukup kuat untuk membawa guru, setidaknya untuk saat ini. Terlepas dari kekesalannya atau bahkan kebencian, dia harus menyimpannya. Likie tersenyum dan pergi bersama Suyao dan Yao Ting. Acara dimulai dengan badai dan banyak siswa yang tahu. Siswa lain menatapnya dengan mata berbeda sekarang. Mereka dengan bersemangat berbicara tentang pemukulan itu beberapa bahkan memberinya julukan Guru Kekerasan. Pada saat ini, dia tampak seperti naga yang menakutkan bagi mereka. Tiga muridnya dari ruang belajar datang untuk menemukannya setelah mendengar tentang acara tersebut. Guru, Ye Sing Sui memanggilnya di kejauhan dan kelompok itu berlari. Mereka terkejut melihat Mei Suyao. Tentu saja mereka tahu tentangnya. Peri Mei, Sapa Sing Sui dengan kekaguman berkilauan di matanya yang cantik. Fahiri Mei, gadis ini adalah penggemarmu sejak kamu bergabung dengan Akademi, tambah Goldock. Saudara Wang, Sing Sui malu dan memelototinya. Suyao tersenyum, sekeren biasanya adik kecil, tidak perlu untuk itu. Aku hanya orang biasa. Jika kamu bekerja keras, suatu hari, kamu bisa berdiri di atas dan yang lain akan menjadi penggemar kamu. Sing Sui tidak berharap Suyao yang terkenal itu begitu santai dan baik. Dia berasumsi bahwa Suyao akan menjadi angkuh dan tidak terjangkau. Komentar itu selaras dengannya. Baik, Likie menganggup Grendau itu panjang, jangan lupa tujuan kamu dan suatu hari, kamu akan melambung di atas sembilan cakrawala. Tidak perlu mengagumi orang lain karena kamu akan menjadi bintangnya. Sing Sui dan Yao Ting merenungkan komentar besar itu. Hanya Jin Seng yang acuh tak acuh tentang hal itu. Guru dan Fahiri Mei memiliki tujuan yang tinggi. Goldoop menggaruk kepalanya dan tertawa tapi aku tidak ambisius. Cukup bagi aku untuk menatap puncak sambil mencoba membangun kembali klan aku. 2020